Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu, namam budaya dan salam kebajikan, Alhamdulillah puji syukur hari ini kita tetap bisa berkumpul Bapak Ibu walaupun dengan Zoom meeting, semoga kita semua tetap sehat dan bahagia di tempat masing-masing. Hari ini seperti biasanya, ini kelas pelatihan terakhir, materinya tidak kalah menarik dengan yang 4 materi sebelumnya Bapak Ibu. Hari ini materinya digital marketing, ini pasti relate dan penting sekali bagi kita semua karena sekarang kan semuanya serba digital ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit digital, sedikit-sedikit melalui media sosial, sedikit-sedikit melalui internet dan sebagainya. Nah hari ini supaya Bapak Ibu lebih bisa mendalami apa sih itu digital marketing, nah kita akan bersama-sama sharing, bersama-sama belajar dengan narasumber kita hari ini, Mas Arief. Selamat pagi Mas Arief. Ini Mas atau Pak ya? Mas Arief ya Mbak? Masih muda, 25 tahun saya Mbak. Masih muda. Yang ini juga minta dipanggil Mas ini Bapak Ibu, jadi panggilnya Mas Arief, bukan Pak Arief gitu ya Mas. Mas Arief ini konsultan kreatif digital industry, praktisi digital marketing, CEO Tuku Ikiwai Digital Agency, konten kreator sosial media manajemen, apps developer, dan investor UMKM. Selamat pagi Mas Arief. Selamat pagi Mbak. Masih di Tuku Ikiwai ya hari ini pasti? Atau di mana? Enggak ini, saya nge-zoom dari kamar saja. Kalau kemarin dari kantor, sekarang dari kamar saja. Enggak ngantor hari ini Mas? Nanti Mbak. Nanti siang. Hari ini berarti kesibukannya cuma ngantoran Mas? Atau masih ngajar? Ini tadi, jam 7 tadi sudah ngajar teman-teman agribisnis. Oh iya Bapak Ibu ini Mas Arief ini juga mengisi kelas di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dulu saya juga sempat belajar bersama dengan Mas Arief kurang lebih 7 minggu dulu ya Mas ya? 7 minggu ya. Di mata kuliah desain pesan periklanan, jadi memang Mas Arief ini orangnya nih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bertanya digital marketing itu seperti apa gitu. Nah langsung aja nih Mas Arief, supaya tidak lama-lama Bapak Ibu sudah penasaran. Silahkan. Silahkan Mas Arief. Kita share screen dulu. Oke, sudah tampil Mbak? Atau belum? Sudah Mas Arief. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Selalu dalam keadaan sehat, baik. Sehat, apa-apa ya? Harus tetap profit gitu ya. Karena UMKM ini harus profit, harus tubuh gitu ya. Saya menyebutnya teman-teman karena saya sendiri juga bergeraknya nggak jauh-jauh dari situ. Saya UMKM juga, mengurusi UMKM juga. Jadi ya saya panggilnya teman-teman begitu ya. Dan saya sangat, apa namanya, sangat senang sekali karena bisa menyapa teman-teman UMKM dari luar daerah ya. Ini saya lihat tadi ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera juga kayaknya ya. Oke. Seperti yang disampaikan Mbak Sava tadi, saya adalah pelaku di industri kreatif, yaitu digital industri kreatif. Saya membawa bendera namanya Tugu Ikiwai. Tugu Ikiwai ini basenya di Jogja. Kita mengelolakan sosial media UMKM, baik yang punya cafe atau usaha-usaha yang lainnya. Dan kita juga investor juga di UMKM. Jadi investor kami, kita lebih senang menyebutnya agregator sebenarnya. Jadi bagi teman-teman UMKM yang ingin bertumbuh, bisa kita bantu, kami bantu. Tidak melulu tentang uang, tidak melulu saya injek uang, tapi bisa jadi teman-teman di UMKM ini belum begitu paham tentang mengelola SDM, belum begitu paham tentang mengelola operasional. Jadi kita berada di sisi itu, jadi tidak melulu tentang uang begitu ya. Bisa juga kita yang mengelolakan alur atau kanal marketingnya atau kanal penjualannya. Jadi banyak sekali yang bisa dikerjasamakan dengan Tugu Ikiwai. Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa UMKM yang tergabung dalam Tugu Ikiwai. Oke, kiranya ini nanti pembahasan kita, kita sebelum ngomongin digital marketing, ada poin penting dulu, poin utama yaitu disruption era, digital marketing, dan content marketing. Oke, saya sampaikan di depan, karena nanti digital marketing ini tidak mungkin dibahas dalam waktu 2 jam. Tidak mungkin selesai, karena nanti pasti banyak praktek dan lain sebagainya. Jadi saya nanti akan berbagi video di luar ini, di luar Zoom meeting kita akan berbagi video secara gratis tentunya, yang kita akan share ke teman-teman semuanya, teman-teman UMKM semuanya. Jadi saya sedang membuatkan serial video yang nantinya itu berisi tentang bagaimana memulai digital marketing, stepnya seperti apa, prakteknya seperti apa, lalu hal-hal yang perlu dilakukan seperti apa, bagaimana membuat tim digital marketing, dan lain sebagainya. Kiranya begitu, jadi apa yang saya sampaikan di sini nanti hanya berupa fundamental, dan yang jelas saya hanya sharing saja, sharing pengalaman berbagi perspektif. Jadi apa yang saya sampaikan, ini disclaimer, apa yang saya sampaikan belum tentu benar, bisa jadi ini, jadi nanti ada hal-hal yang lain di luar yang saya sampaikan. Makanya kita nanti sharing-sharing saja, barangkali teman-teman di sini sudah punya tim digital marketing, atau bahkan malah sudah bergerak digital marketing, seperti itu. Oke, kita mulai. Keadaan di Indonesia seperti ini, jadi pengguna internet di Indonesia itu keadaannya seperti ini, ada 73 persen, 73 persen dari total populasi orang di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Atau kalau kita ngomongin angka, itu ada 202,6 juta orang yang sudah menggunakan internet. Dan pengguna internet tersebut ternyata banyak mengakses lewat HP atau mobile connection. Dan lucunya adalah jumlah HP atau mobile connection yang ada di Indonesia, itu malah melebihi jumlah populasi orang yang ada di Indonesia, begitu ya. Jadi malah ada 125 persen dari jumlah populasi yang ada. Ini kenapa? Karena hari ini itu orang menggunakan satu HP saja tidak cukup, gitu ya. Bisa dua HP, tiga HP, begitu ya. Jadi malah justru melebihi jumlah populasi yang ada. Dan 61 persennya dari 100 persen pengguna internet di Indonesia, itu 61 persennya digunakan untuk bersosial media. Ini ya, bersosial media. Nah, lalu ketika kita berbicara mengenai digital marketing, kita tidak bisa lepas dari yang namanya sosial media. Karena sekarang sosial media itu bisa digunakan untuk kita bermarketing, berjualan, gitu ya. Jadi marketing itu nggak hanya sekedar jualan, tapi nanti kita bahas lebih lanjutnya di situ. Nah, inilah kondisi. Ini Januari 2021, kondisi pas pandemi-pandemi merajalilah di Indonesia, itu ternyata orang Indonesia banyak mengakses YouTube. Yang pertama, mengakses YouTube. Jadi dari total populasi, ada dari 100 persen pengguna internet itu 93 persennya pasti buka YouTube, gitu ya. Lalu mereka buka WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn, dan TikTok, gitu ya. Nah, lalu bagaimana ketika nanti sudah muncul angka-angka seperti ini, apakah kita mau memanfaatkan keadaan atau bagaimana, gitu ya. Jangan sampai dengan kita melihat angka-angka seperti ini, kok kita tidak memanfaatkan, gitu ya. Oke, kita langsung masuk pertanyaan yang barangkali belum sempat terpikirkan oleh teman-teman. Kira-kira kalau saya tanya, ya, 5 tahun lagi usaha Anda akan seperti apa? Masih? Masihkah atau sudah lenyap? Oke, ini coba saya tanya ini. Ke siapa ini? Oke. Atau ada yang mau bercerita, boleh, Monggo? Silahkan raise hand. Kira-kira 5 tahun lagi usaha Anda seperti apa? Tentunya ini... Oh, ada nih. Siapa ini? Philbrief. Philbrief. Boleh nih, Monggo. Kok Philbrief namanya ya? Boleh, Monggo? Diceritakan. Oh, ini ada Pak. Siapa ini? Jan Urib ya? Oke, Monggo Pak dari NTT ini, luar biasa. Monggo Pak. Kira-kira seperti apa, 5 tahun ke depan? Ya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Muhammad. Ya. Ya, baik. Jadi kebetulan saya dari NTT, tepatnya di Kabupaten Timur, Tengah Selatan. Saat ini kita mengembangkan usaha pembodidayaan tanaman porang. Oke. Dan khusus tanaman porang ini, itu dia punya prospek masa depan yang cukup menjanjikan karena banyak manfaat, banyak ya manfaat yang bisa didapat dari tanaman porang ini. memang baru, baru muncul mungkin satu dekade belakangan ini. Ya. Tetapi untuk sementara ini, dia menjadi trend di kelangan petani. Dan menjadi salah satu komoditas pertenian yang punya nilai ekonomi sangat tinggi. Dan banyak merubah nasib para petani kita. Kita di TTS, khususnya di Pulau Timur, saat ini bekerja sama dengan Bank BRI, mengimbangkan 280 hektare. Bekerja sama dengan salah satu perusahaan. 280 hektare, dan puji Tuhan, kita sudah masuk pada fase penanaman, dan target kita pada tahun depan, itu kita ekspor. ekspornya ke Jepang, Cina, Thailand. Ada tiga negara, ditambah Singapura, empat negara. Dan untuk lima tahun ke depan, kami masih sangat optimis bahwa porang ini masih akan sangat aktif, dan akan sangat bagus, memiliki prospek masa depan yang sangat amat menjanjikan, lima tahun bahkan bisa lebih. karena kita tahu bahwa beras porang yang saat ini menjadi tren itu, dia rendah kalori, juga rendah gula. Dan itu akan menjadi makanan masa depan yang sangat amat berguna untuk kesehatan mungkin. Mungkin itu Bapak Muhammad yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke, baik. Ya, benar. Karena terima kasih Pak Janurip, karena kemarin ya, sempat trending juga itu, tanaman porang karena didatangi oleh Pak Presiden kita juga, dan saya sempat mengikuti berita itu ya, porang ini memang luar biasa sekali, dan mahal ya. Sekarang berapa Pak, 4 ribu per kilo ya, atau berapa ya? Sekarang ini masih kisaran 6.500 per kilo. Oh, malah ada 6 ribu. Pasah. Wah, ngeri. Kalau dulu saya update beritanya itu. Dan bahkan di Jepang itu, di Jepang itu harganya 12 ribu per hari ini, Pak Muhammad. Dan yang ini kita ekspor, Pak. Ya. Oke. Oke, oke. Terima kasih Pak. Jadi kalau tadi, 5 tahun lagi itu berarti, dilihat dari segi produknya. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang lainnya, barangkali ada hal yang berbeda. Kalau ini tadi berarti kuat di produknya, gitu ya. Karena produk yang masih sangat jarang, tidak ditemui di seluruh Indonesia, hanya ada di NTT ya, Pak. Dan setahu saya ada di Sidrap juga di Sulawesi. Luar biasa. Oke, Monggo. Dari siapa ini? Ibu Karyani. Oke, Ibu. Coba singkat. Tidak lebih dari 3 menit. Kira-kira 5 tahun lagi, usaha Anda akan seperti apa? Masih atau lonyap? Ibu Karyani. Halo, Ibu Karyani. Oke. Kita lompati dulu. Ini ada pawon kue. Oke, pawon kue. Halo, Ibu Irul. Ibu Irul ini namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ibu, diceritakan. Karena Raihseng. Harapan saya nanti ke depannya, pawon kue itu tentunya akan lebih maju, lebih berkembang. Alasannya apa? Satu, pawon kue itu kan berada di komunitas, sebuah komunitas kampung kue, kampung unggulan, yang menjadi salah satu ikon kota Surabaya. Satu dari segi lokasi yang strategis dan dukungan saja, saya kira ini menjadi alasan utama kenapa pawon kue nanti ke depannya maju. Tentu saja lima tahun ke depan ya, pasti lebih maju lah. Tapi memang untuk ke arah itu sudah kita persiapkan. Seperti apa persiapannya? Persiapannya, satu melalui peningkatan kapasitas ketika masa pandemi, saya mencoba mengikuti berbagai macam kegiatan webinar, terus belum lagi ini yang lebih keren lagi diundang oleh BRI gitu kan, jadi satu paket yang luar biasa materi yang disampaikan di kegiatan field free ini. Terus kemudian, apalagi kemarin kita juga sudah ancang-ancang ekspor gitu kan, walaupun tempat produksi saya ini kecil, begitu kan karyawannya sedikit, tapi paling tidak dari segi produk kita juga bisa kita yang tidak kalah dengan produk yang lainnya. Itu yang menjadi alasan. Terus kemudian kita untuk promosi, saya kira untuk digital ya, kita sudah sejak lama menggunakan itu. Wih mantap ini. Di mana saja Bu? Lewat IG dengan berbayar juga. Wih nah ini, saya kira kalau sudah memanfaatkan hal-hal seperti ini Pak, insya Allah lima tahun ke depan, Alhamdulillah mohon doang. Pasti harus tetap aksis apalagi sudah berencana ekspor, mengikuti webinar, ini investasi yang sangat mahal. Mantap ini Ibu Airul. Besok kalau ke Surabaya saya tak mampir, di mana itu? Jadi mohon silakan kita punya kampung kue, jam setengah tiga dini hari, kita sudah transaksi, kita sudah ngitung duit. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Luar biasa sekali ini, saya yakin kalau UMKM seperti ini, wah harapan kita cerah ini ke depan. Oke, satu lagi. Singkat saja, ini... Ada Pak Hiro ini, Mas. Oke, mongga Mbak Safa yang menentukan. Pak Hiro tadi sudah angkat tangan dulu ini, Mas Arief. Silahkan Pak Hiro. Oke, terima kasih Mbak Safa. Saya dari Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, kita punya usaha rumput laut. Jadi jenisnya rumput laut yang budidaya, itu jenisnya namanya kertoni. Jadi ini harga pasarnya ekspor, dia harganya berkisar antara, paling rendah sekarang itu 16 ribu, 15 ribu. Kita sekarang ini di Maluku Tenggara, itu harganya 16 ribu. Biasanya sampai 19 ribu atau 20 ribu. Jadi di pasar ekspor itu harganya 1 dolar, 1 kilo. Nah, kemudian kita kirim ke pabrik, pabrik yang di Pasuruan. Kita di sini juga punya pabrik, tapi belum jalan. Kemudian dari kami, Koperasi, itu punya sekitar 250 anggota, tapi yang bertransaksi dengan kami, itu sekitar lebih dari seribu orang setiap hari. Jadi kita dari 2006, Pak. Jadi mulai dari 2006, saya pionirnya, kemudian mulai dengan uji coba, kemudian kerjasama dengan keberuntungan provinsi, kemudian kopaten, kita menggerakkan petani-petani untuk rumput laut. Kemudian kita sudah ekspor, kita kirim setiap bulan, kurang lebih 4 kontainer ke atas. Kalau dari Maluku Tenggara, yang keluar dari pelabuhan Tual, itu rata-rata per bulan itu 100 kontainer. Ada beberapa pembeli, 8 pembeli di sini. Kemudian dari harapan ke depan, untuk 5 tahun ke depan, tentu usaha ini sangat punya prospek, karena dari produk ini, itu 1.500 produk, akhirnya itu dari rumput laut, jenis ke tahun ini. Dari mulai kosmetik, obat-obatan, kemudian makanan kesehatan, sampai dengan kaca. Jadi semua produk itu, dari 1.500 produk itu, terbuat dari rumput laut jenis ke tahun ini. Oke, terima kasih Pak Hiro, atas sharing-nya. Ini luar biasa juga, bahkan sudah sampai ekspor ini. Wah ini juga, kalau sudah sampai ekspor ini, berarti pasarnya sudah bukan Indonesia lagi, berarti memang pasarnya sudah dunia. Ini insya Allah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, akan tetap eksis, tetap berjaya. Kenapa? Ini kebutuhan dunia itu masih 90 persen Pak, kita baru penuhi 10 persen. Iya, benar sekali. Kebutuhan dunia masih 90 persen dari rumput laut. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cukup itu dulu, nanti kita akan ada pertanyaan yang lainnya, atau diskusi yang lainnya. Kita lanjut sebentar. Oke, kita sekarang ini Bapak Ibu memasuki masa disruption, disruption itu masa mengganti, atau ada juga yang mengartikan mengganggu. Kalau arti sesungguhnya itu adalah mengganggu gitu ya. Jadi sekarang ini memang banyak sekali bisnis yang mati, bisnis yang sudah di ujung jari kematian, karena memang tergantikan oleh bisnis-bisnis yang ada, tergantikan oleh aplikasi-aplikasi yang ada di Indonesia. Saya ambil contoh misalnya, ketika kita dulu harus berpergian, kita menggunakan taksi-taksi, menggunakan ojek pangkalan, sekarang kita sudah bisa menggunakan aplikasi berupa Gojek, Grab, dan lain sebagainya, hanya lewat aplikasi kita sudah bisa memesan layanan transportasi. Kalau dulu kita harus mendatangi mereka ke pangkalan ojeknya, atau harus telepon taksi dulu, kalau sekarang sudah hanya menggunakan HP saja, HP kita ini sudah bisa untuk digunakan macam-macam. Dan ojek pangkalan semakin punah, semakin beralih ke ojek digital. Dan masih banyak hal lain yang tentunya mengalami hal yang sama. Kalau misalnya dulu kita pesan tiket, tiket pesawat, tiket kereta, itu harus datang ke agen-agen tiket, sekarang kita juga bisa pesan hanya lewat traveloka. Hanya dari ujung jari kita, kita sudah bisa memesan traveloka. Dan disruption ini ternyata mengacak-acak bisnis yang sudah ada, bisnis yang sudah eksis cukup lama, yaitu bisnis-bisnis konvensional, bisnis-bisnis yang berupa fisik, fisik ternyata digantikan oleh digital. Tentunya jangan khawatir, tidak usah khawatir, kalau teman-teman di sini itu, entrepreneur, pengusaha, tentunya memasuki era disruption ini justru banyak peluang. Kalau misalnya kita malah berpikiran terbalik, itu salah. Kita harus mampu memanfaatkan peluang yang ada. Oke, lalu seperti apa sih sebenarnya peluang-peluang dan disruption itu? Sebelum kita berbicara mengenai digital marketing, teman-teman harus minimal tahu dulu ketika hal ini, millennial disruption, digital disruption, dan media disruption. Oke, ciri-cirinya adalah yang konvensional biasanya digantikan yang digital, seperti yang saya jelaskan tadi. dan yang nggak berubah ya siap-siap punah begitu ya. Atau yang masih nyaman dengan apa yang dikerjakan sekarang, nah itu ya harus mulai beralih, atau mulai belajar tentang bagaimana usaha saya ke depan. Makanya saya tadi tanya, kira-kira lima tahun akan seperti apa gitu ya. Karena perubahan ini cepat banget Bapak Ibu, perubahan ini sangat cepat sekali. Banyak hal, banyak hal yang digantikan oleh hal yang lainnya. Jadi kita juga jangan terus di zona nyaman begitu ya, kita terus belajar, belajar dan sebagainya. Makanya Bank BRI hari ini, dan sudah dari kemarin ya, rangkaian acara luar biasa, terima kasih untuk Bank BRI, karena telah peduli terhadap UMKM, peduli terhadap kami-kami masyarakat kecil ini ya. Jadi semoga dengan acaranya BRI, figur inspiratif lokal ini, mampu mendorong, mampu meningkatkan kapasitas UMKM yang ada di Indonesia. Oke, masuk kebahasan yang pertama, ini singkat-singkat saja, karena saya pengennya nanti banyak diskusi. Yang pertama itu millennial disruption. Jadi millennial ini ternyata mengerikan. Kalau kita berbicara mengenai millennial, itu orang yang lahir dari tahun 1980 sampai 1996, atau ada juga yang menyebutkan sampai tahun 2000, itu kita sebut millennial. Kalau orang yang lahir di tahun 2000 sampai hari ini, itu ada yang menyebut namanya zilenial gitu ya. Ini sudah generasi yang berbeda. Sedangkan kalau orang yang lahir di bawah, seratus seribu 1980 itu disebutnya baby boomer, atau boomer gitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di bagian yang mana ini? Oke, ada 50 industri yang dibunuh oleh millennial. Ini yang berbicara seperti ini, bukan saya, tapi ini ada datanya. Jadi, 50 industri yang dibunuh oleh millennial. Seperti yang saya jelaskan tadi, ojek pangkalan dibunuh oleh ojek, agen-agen tiket, agen travel dibunuh oleh travel lokal. Bank-bank juga banyak juga, nanti ke depannya sudah digital semua. Nah, ini makanya bank-bank di Indonesia juga banyak yang mengakui sisi, mengakui sisi bank-bank digital. Dan banyak yang lainnya, nanti kita jelasnya lebih lanjut gitu ya. Oke, kita bicara millennial itu berarti berbicara tentang perilakunya. Perilaku millennial itu seperti apa? Kalau saya merangkum singkatnya seperti ini, mereka konsumtif, konsumtif banget, sukanya jajan, sukanya belanja, dan belanjanya itu sukanya online. Terus mageran, mageran ini yang males gerak, kalau bahasa anak-anak muda itu, mageran itu males gerak gitu ya. Mageran, pengen nyara bahan terus, maunya yang instan-instan, nggak mau yang ribet, dan apa-apa serba digital. Lalu, dari segi komunikasinya, mereka lebih senang lewat chat. Jadi, defisit percakapan secara langsung begini, mereka lebih senang dengan gadgetnya, dengan HP-nya, dengan Android atau iPhone-nya, dan minim kontak mata, berbeda dengan generasi-generasi di atas saya gitu ya, kayak tergolong millennial juga gitu. Itu lebih senang ketika bertemu secara langsung, bertatap muka, kontak mata secara langsung gitu ya. Lalu, mereka itu pembelanja pengalaman, jadi, nggak hanya sekedar apa yang mereka belanjakan, tapi, mereka juga mencari pengalaman, dibalik, mereka berbelanja gitu ya. Jadi, harus berbasiskan experience. Lalu, lebih suka foya-foya, dan traveling, daripada nabung, karena memang ya, mereka ini, assetless, jadi, sangat jarang ditemui, teman-teman millennial itu, yang punya tabungan banyak gitu ya. Tapi, kalau ditanya, punya barang banyak, punya gitu ya. Lalu, lebih suka menampilkan lifestyle, daripada pamer harta. karena memang assetless, nggak belum punya asset, jadi ya, mereka lebih senang dengan penampilan gitu ya. Coba, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman UMKM perhatikan, itu millennial itu, kalau foto, kalau upload di Instagram, itu biasanya, backgroundnya, cafe, atau sedang traveling ke mana, ke Bali, atau, ke tempat-tempat yang, sedang hits gitu ya. Itulah jiri-jiri millennial. Dan, nah ini, ke depan, brand, juga, dibunuh oleh millennial. Jadi, merk, merk itu, nggak jadi penting-penting amat ke depan. Ingat ya, tidak penting-penting amat gitu ya. Tapi, masih menjadi penting, karena sebagai pembeda. Akan tetapi, hari ini, karena eranya itu, era marketplace, eranya sosial media, jadi ketiga hal ini, menjadi lebih penting. Yang pertama adalah rating, review, dan recommendation. coba, atau jangan-jangan Bapak Ibu di sini, kalau misalnya, berbelanja secara online, memperhatikan ketiga ini. Selain harganya loh ya, tapi, pasti memperhatikan ketiga ini. Apakah, barang yang akan kita beli itu, sudah di rating oleh orang, sudah dikasih bintang oleh orang atau belum. Lalu review, apakah sudah di review oleh orang atau belum. Review-nya seperti apa, apakah banyak cacatnya, atau produknya bagus, atau seperti apa. Dan ketiga, biasanya, keputusan pembelian terbesar itu, dari rekomendasi. Rekomendasi orang, bisa rekomendasi dari netizen, atau istri kita, atau suami kita, atau orang-orang terdekat kita, teman kita, teman kantor, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita memasuki digital disruption. Digital disruption ini, cukup-cukup, apa ya, cukup-cukup mengkhawatirkan, jika kita tidak, ikut mengadopsinya. Yang konvensional, akan tergantikan yang digital. Karena biasanya, ciri-cirinya, pasti lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. gitu ya. Jadi, digital ini, mampu mendistrap sampai, ke, apa namanya, ke ruang-ruang kehidupan kita. Gitu ya. Seperti, adanya super apps ya, adanya Gojek, adanya Tokopedia, adanya aplikasi-aplikasi super app. Ini ternyata, mampu memanjakan kita, mampu mendistrap bisnis yang ada. Bahkan sekarang, kita kalau belanja pulsa saja, itu tidak perlu lewat, tidak perlu datang ke counter. Kita bisa belanja lewat Tokopedia, token listrik, bisa belanja lewat Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya. Dan, aplikasi-aplikasi tersebut, berbasis, kerjadasan buatan, atau AI, artificial intelligence. Artificial intelligence, mampu merekam kebiasaan kita. Kalau dulu, kalau dulu, kita ngomongin data itu, misalnya seperti, nomor KTP, nama kita, alamat kita, dan lain sebagainya. Sekarang itu sudah tidak seperti itu, Bapak-Ibu. Jadi, yang dimaksud data itu adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita dalam menggunakan mobile phone kita, dalam menggunakan aplikasi kita. Seringnya buka apa, di jam berapa, apa yang sering dibelanja, apa yang sering dibuka di web browser, dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadari, kita itu direkam, oleh aplikasi-aplikasi tersebut. Makanya, kita itu seolah-olah seperti, atau aplikasi kita itu seolah-olah seperti, bisa membaca pikiran kita. Padahal tidak, mereka hanya merekam kebiasaan kita. Mereka hanya merekam kebiasaan kita. Kenapa? Kenapa seperti itu? Itulah bisnis hari ini. Kalau dunia barat menyebut bahwa, data-data ini, data kebiasaan kita ini, lebih mahal daripada, apa namanya, bahan bakar. Nah, AI ini, kalau kita sebagai pembisnis, itu justru bisa kita manfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Untuk iklan. Untuk iklan yang lebih terspesifik, lebih tersegmen. Makanya ada Instagram ads, ada Facebook ads, itu gunanya seperti ini. Kalau yang paling terkenal, apa ya, ini bisa disebut skandal juga ya. Kenapa Presiden Trump kemarin menang? Ya, salah satunya dengan memanfaatkan data yang ada gitu ya. Tapi itu menjadi isu yang cukup panas di Amerika. Karena tim kampanye-nya Donald Trump ini, menggunakan datanya Facebook gitu ya, untuk kampanye. Jadi kampanye di setiap daerah di Amerika itu berbeda-beda. Tergantung tren yang ada di sana. Ini memanfaatkan teknologi ini, perekaman data berbasis AI. Lalu yang selanjutnya, dapur atau resto itu juga, ke depan akan dibunuh oleh milenial, oleh zilenial. Karena sampai hari ini, trennya adalah, ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial, itu semakin ke sini, semakin tidak bisa masak. Ini setuju atau betul kira-kira? Nanti monggo disanggah, kalau ada yang tidak terima juga monggo gitu ya. Emang kalau di sekitar saya, dan data juga menyebutkan seperti ini, ibu-ibu milenial itu lebih senang belanja gitu ya. Dan belanjanya lewat aplikasi, lewat GoFood, lewat SepiFood, GrabFood, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, di sini tadi ada nggak yang jual dari pertanian ya, jual produknya pertanian. Kalau saya itu membayangkan bahwa dengan adanya digital ini ya, digital disruption, ini justru malah sebuah keuntungan. Karena bisa saja, ketika kita manfaatkan platform yang ada, manfaatkan sosial media, memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada, memanfaatkan marketplace yang ada, produk-produk kita itu bisa dari kita, dari produsen langsung ke customer. Jadi nggak perlu distributor, nggak perlu tengkulak, malah langsung ke customer. itu pasti akan menghemat biaya, menghemat biaya pengeluaran tentunya, dan untungnya pasti lebih besar. Coba kalau seorang petani, itu misalnya petani CAP, atau petani yang lainnya, itu ketika mereka panen, itu bisa langsung kita kirimkan ke customer lah, secara langsung. Nggak perlu lewat tengkulak dulu. Itu seperti apa dampaknya. Pasti untungnya lebih besar. Tapi memang itu butuh tim khusus, nggak mudah. Dan digital disruption ini, seperti ini, yang berbentuk fisik, lama-lama akan hilang, tapi nggak semuanya, karena nggak semuanya akan hilang juga. toko itu juga masih harus ada, toko fisik juga masih harus ada. Nanti kita akan membahas sampai pada post-pandemi, bahwa online saja sebenarnya, di masa pandemi itu tidak cukup. Oke, saya menyebut di sini, yang berbentuk fisik, lama-lama akan hilang. Saya mau ambil contoh, apa namanya, ada dana, yang bank ini saya skip ya, ada dana, dana itu dompet digital, aplikasi di HP kita, dompet digital. Jadi, hari ini itu, ketika, ketika, apa namanya, ketika membayar, apalagi anak-anak milenial, itu biasanya lewat scan, lewat scan curies, atau transfer gitu ya. Jadi, mereka cenderung, lebih, mereka cenderung, lebih suka membayar, dengan hal-hal, yang berbau digital, atau seamless gitu ya. Apalagi, tren sehari ini, anak-anak milenial itu, pasti di dompetnya, itu, sangat sedikit, ada uang gitu ya. Uangnya di dompet itu sedikit, tapi biasanya, ada di HP-HP mereka, ada di rekening-rekening mereka gitu ya. Dan besok itu, hal-hal yang berbau kartu, itu juga akan mulai, beralih ke digital semua. Lalu selanjutnya, ada Halodoc. Halodoc ini, rumah sakit tanpa dinding, rumah sakit tanpa ada wujud fisiknya, karena kita bisa berkonsultasi, kesehatan, bisa berkeluh ke saat-saat tentang kesehatan di sana, membeli obat di sana juga gitu ya. Lalu, ini ada GoFood. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, resto atau warung makan, lama-lama akan hilang wujud fisiknya, karena akan digantikan dengan aplikasi-aplikasi, apa namanya, aplikasi-aplikasi pengantaran makanan, ada GoFood, Shopee Food, dan lain sebagainya. Lalu ada Tokopedia, ini yang menggantikan, mungkin matahari, ramayana, dan lain sebagainya. semua bergembang ruah di sini, jualan apapun bisa dilakukan di sini, di Tokopedia, di Shopee, dan lain sebagainya. Bahkan membeli pulsa, membeli software, membeli laptop, apapun bisa dibeli di sini, bahkan mobil juga ada, yang jual di sini gitu ya. Jadi, kenapa trendnya, Departemen Store itu bangkrut, ya salah satunya karena, terdistrap oleh aplikasi marketplace gitu ya. Lalu selanjutnya ini NFT, ini isu terkini, NFT ini mendistrap, mendistrap karya digital, yang ada saat ini, dengan teknologi NFT, itu kita jadi punya ID khusus, identitas khusus, yang tidak bisa dijiplak, yang tidak bisa diduakan gitu ya. Atau gambar, yang digambar lewat aplikasi di laptop, aplikasi di desktop, itu laku sampai bermilyar-milyar, karena memanfaatkan teknologi NFT ini. Lalu ke depan, NFT atau non-fungible token, itu akan menggantikan, akan menggantikan, lisensi-lisensi, atau kartu-kartu yang ada, misalnya sertifikat rumah, ataupun bahkan besok, ijazah kita, atau bahkan pembayaran kita, di sebuah kampus, atau di mana gitu ya, itu akan menggunakan NFT, non-fungible token. Ini basisnya blockchain, blockchain ini, manfaatnya macam-macam ya. Blockchain tidak hanya berbicara mengenai, bitcoin dan lain sebagainya, tapi ada teknologi lain yang di sana. Apalagi teknologi blockchain ini, luar biasa sekali ketika dimanfaatkan, karena sistemnya ter-desentralize, semua bisa memverifikasi, jadi besok itu copy paste, pasti akan sangat berkurang, apalagi kalau pemerintahan sekarang, misalnya sudah memanfaatkan teknologi blockchain, itu korupsi pasti akan hilang gitu, karena semua bisa memverifikasi, sistemnya ter-desentralize, bukan ter-desentralize. Tapi ini masih sangat lama sekali, tapi perlu saya sampaikan, bahwa ke depan trennya akan seperti ini, apalagi besok kita memasuki metaverse ya, nah sekarang ini isu-isu yang paling hangat ini adalah metaverse, bahkan Facebook sampai membranding dirinya, rebranding dirinya, menjadi sebutan meta ya, kalau Bapak Ibu membuka WA, membuka Instagram itu, pasti ada tulisannya ya, Instagram by meta, WhatsApp by meta gitu ya, ini dunia metaverse, semua, semua nanti akan menggunakan teknologi ini, NFT gitu ya, nanti kalau penasaran dengan dunia metaverse, boleh dicek, karena ini akan mendistrap juga, apa yang akan saya sampaikan ini, pasti akan ter-distrap oleh NFT ini, teknologi metaverse ini, karena besok cara berjualannya sudah berbeda, cara komunikasinya sudah berbeda, ini perlu kita simak bersama-sama. Oke, selanjutnya ada media disruption, media disruption ini yang digital menggeser, yang digital menggeser media yang berkaya lama, maksudnya apa? Nah seperti ini, media disruption, saya ambil contoh misalnya, TV, TV hari ini tidak diri lagi, anak milenial, anak zilenial itu sudah nggak nonton TV, nontonnya YouTube, nontonnya Netflix, nontonnya aplikasi-aplikasi streaming yang lainnya gitu ya, lalu iklan juga sudah beralih ke digital, billboard, pamflet, dan media cetek lainnya sudah mulai ditinggalkan, terus media mainstream itu otw punah, seperti Kompas, Indonesia, Tribunews, majalah, majalah itu mulai ditinggalkan, kenapa? Karena mereka ter-distrap, ter-distrap oleh channel-channel YouTube, ter-distrap oleh kanal-kanal digital, misalnya saya ambil contoh ya, ada Deddy Corbusier, dengan podcastnya yang ditonton oleh jutaan orang, menjadi tempat klarifikasi, menjadi tempat kita mendapatkan berita juga di sana, ada juga narasi TV, punya Nata Najwa, punya Nata Najwa Zihab, Priorities, AHA, Gadgetin, AHA ini Atta Halilintar ya, Atta Gedek gitu, yang punya saudara 11 orang, terus Gadgetin, Gadgetin ini channel YouTube, yang nge-review tentang gadget, gadget kita, nge-review HP, nge-review laptop, dan lain sebagainya, ada Fitra Eri, yang nge-review mobil, dan lain sebagainya, bahkan sekarang, dunia hiburan juga mulai ter-distrap, anak-anak muda hari ini tuh, nggak suka nonton, nggak suka nonton, seperti Sri Mulat gitu ya, mereka lebih seneng nontonnya itu, MLI, stand-up komedi, jadi senengnya itu nonton stand-up komedi, mungkin bagi generasi boomers, ini nggak lucu gitu ya, tapi ternyata bagi anak-anak milenial itu, stand-up komedi sangat lucu gitu, sangat enak dinikmati gitu. Nah sekarang, yang paling, paling apa ya, menjadi role model di Indonesia, saya katakan, Rans Entertainment, Rans Entertainment ini, awalnya, hanya dari YouTube, hanya kontennya vlog, sekarang bisa jadi, sebuah holding company, mempunyai bisnis yang mengguri tadi, di mana-mana, punya media, punya agensi, punya, apa namanya, produksi film, bahkan yang terakhir itu, punya klub sepak bola, ini cuma berawal dari YouTube gitu ya, karena, ternyata Raffi Ahmad, dan timnya itu, sangat tahu pasti, bahwa arah ke depan, itu, dunia media itu, akan seperti apa, dan mereka memanfaatkan, dengan tepat gitu ya, padahal, ketika kita berbicara, mengenai views, itu, malah, biayanya jauh lebih murah, coba bayangin, misalnya, RCTI atau Indiesiar itu, untuk, mendatangkan jumlah view, penonton, 1 juta per hari itu, itu sangat sulit gitu ya, malah kalah dengan, channel-channel YouTube, seperti, apa namanya, Dedicore Viewsure, seperti Narasi TV, itu viewsnya, jutaan gitu ya, dan biayanya jauh lebih murah, karena hanya butuh, kamera 3, katakanlah, kamera 3, kru-nya nggak banyak, seperti di TV, peralatannya juga, lebih sedikit, lebih mudah, biayanya, makanya jauh lebih mudah gitu ya, jauh lebih murah, nggak perlu sewa studio, yang besar-besar, kita sudah bisa bikin konten, kayak gitu, bahkan hari ini, artis itu sudah tidak ada, yang saya maksud adalah, semua orang bisa jadi artis, minimal mereka bisa punya panggungnya sendiri, jadi, kalau dulu itu, orang cari panggung, sekarang, orang itu bisa bikin panggung sendiri, lewat digital tentunya, lewat platform-platform digital, lewat YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, karena yang terpenting adalah, konten, atau value yang disampaikan, gitu ya, lalu, dunia endorse, atau, ketika kita mempunyai sebuah produk, yang dipakai oleh artis, kalau dulu seperti itu, yang dipakai artis itu, pasti akan viral, akan trend, dikutilisasi banyak orang, ternyata sekarang tidak gitu ya, sekarang tidak, sekarang itu cenderung ke, kalau, anak-anak hari ini menyebutnya, selebgram, tiktoker, atau youtuber, seperti, Anya Geraldine, nah ini, kalau, anak-anak milenial tahu ini, Anya Geraldine, Arief Muhammad, Rahel V nya, Hatta Halilintar, Ria Ricis, mereka-mereka ini, ternyata bayarannya lebih mahal, daripada Syahrini, yang dulu, dulu terkenal di TV itu ya, sekarang, pelan-pelan saat ini, juga tenggelam, lebih, mereka kalah dengan, Ria Ricis, yang berawal dari Youtube, dan sampai hari ini, masih punya Youtube, yang mahal, bayarannya mahal banget, atau bahkan yang terakhir, Rahel V nya, yang sempat kena kasus, karantina kemarin ya, kabur dari karantina, coba bayangin, kalau kita bayar, endorse, pahit promote ke Rahel V nya, itu 80 juta, sekali, views gitu ya, nah ini bagaimana, kita-kita yang ada, di Jogja ini, tidak menjerit gitu ya, WMR yang di Jogja ini, sangat rendah gitu, lalu mendengar berita, tentang Rahel V nya, sekali, post di Instagram itu, 80 juta, ini kan, ternyata sampai, semahal itu, dan dia, bukan dari artis, karena, sekali lagi, mereka paham, tentang dunia digital, bagaimana dunia digital, bekerja, bagaimana, tren yang akan datang, bekerja, seperti apa, mereka sangat paham itu, dan, mau gak mau, marketing juga, harus bergeser, kalau dulu, marketing itu, dilakukan secara, offline ya, secara, belum, belum mengadopsi digital, masih, masih menggunakan, pamflet, menggunakan balihu, menggunakan promo-promo, ini juga harus, segera, beralih, ke digital, harus mengadopsi digital, tapi yang, paling penting adalah, yang harus, yang harus kita adopsi adalah, isi kepala kita dulu, gitu ya, jadi, human transformation, kitanya dulu, yang harus mengadopsi digital, cara kita berpikir itu, harus berpikir digital, gitu ya, jangan sampai kita itu, kalah dengan smartphone kita, gitu ya, smartphone kita ini, fungsinya bisa macam-macam, bisa untuk ngerekam video, bisa untuk bersosial media, cari informasi sebanyak-banyaknya, gitu ya, jangan sampai kita kalah, dengan smartphone, jadi kalau kita pakai smartphone, orangnya juga harus smart, gitu ya, oke, kita berbicara mengenai marketing, kita perlahan-lahan masuk ke, pembahasan inti, jadi marketing ini, tidak hanya, ngomongin tentang jualan, kalau hirmawan kertas jaya, bilang seperti ini, marketing adalah strategi, untuk memenangkan persaingan, jadi kalau masih ada yang, bilang marketing itu adalah, jualan, atau marketing itu adalah, penjualan secara langsung, gitu ya, itu salah, karena marketing ini, cakupannya luas banget, dan harus dibedakan, antara marketing dan selling, gitu ya, karena di Indonesia ini, masih campur aduk, masih semua ya, antara marketing dan selling, bahkan, di beberapa, apa namanya, di beberapa perusahaan itu, mereka juga belum mampu, membedakan, ini yang disebut, orang marketing, orang selling, orang publikasi, orang advertiser, itu beda-beda, gitu ya, oke, lebih jelasnya, atau singkatnya, kira-kira seperti ini, saya akan memberikan contoh kegiatan, ini kegiatan marketing, misalnya saya akan membuka, jualan mie ayam ya, contoh, ini ada empat kegiatan, nah ini coba, kira-kira nanti yang bisa nebak, ada hadiahnya enggak Mbak Safa ini, kira-kira ini, ada hadiahnya, senyuman dari Mbak Safa ini, ada surprise-nya, tiap kelas yang paling aktif, dan yang nanti ada mengerjakan kuis, yang paling benar itu, nanti akan dibantu panitia, untuk menang door price, tiga orang, oke, ini berarti yang paling aktif, atau kalau mau Mas Harif yang, makanya juga enggak apa-apa Mas, kata teman-teman panitia barusan, ini berarti yang paling aktif ya, oke, oke, Bapak Ibu, ini saya memberikan, empat aktivitas marketing, coba kita bedakan satu-satu, kita belajar bersama, nanti salah enggak apa-apa, yang penting aktif dulu, karena tadi katanya, yang paling aktif ya, oke, misalnya ini, ini mix saya ambruk, misalnya yang pertama, aktivitas pertama itu, saya bikin brosur, tulisannya akan dibuka, tulisannya seperti ini, akan dibuka Miyayam Gledek, tanggal 10 Desember, gitu ya, ini kira-kira aktivitas apa ini, terus yang kedua, di dalam brosur, saya tuliskan, promo, soft opening diskon 50%, oke, aktivitas satu dan dua ini, ini sebenarnya sama, ini kira-kira aktivitas apa, ada yang bisa nebak, ini aktivitas rangkaian, dari marketing, oke, promosi dagang, mau buka dagangan gitu mas, oke, ini belum benar ini, oke, saya lanjut dulu aja, biar lebih paham, lalu, aktivitas ketiga saya adalah, membuat berita, dan saya kirim, dan dimuat di media masa, ini kita berbicara mengenai digital ya, saya ulangi, aktivitas ketiga saya adalah, membuat berita, dan saya kirim, dimuat di media masa, nah ini kira-kira aktivitas apa, lalu selanjutnya, lalu selanjutnya, coba, angkat tangan dulu, yang bisa nebak, aktivitas, ini Pak Eri, silahkan Pak Eri, Pak Eri apa Pak Eri, aktivitas apa ini, sedang membangun, branding produk, oke, masih belum benar, strategi marketing, belum benar, oke, kita lanjut dulu, kalau belum benar ya, aktivitas keempat, akhirnya, orang berdatangan, dan terkesan, oke, akhirnya orang berdatangan, dan terkesan, karena rasanya enak, tempatnya nyaman, banyak fasilitas, dan akhirnya, jadi pelanggan, oke, ini kira-kira aktivitas, saya gabung aja ya, biar lebih mudah, satu dan dua ini, promosi kayaknya mas, promosi, oke Monggo, ada yang bisa menjelaskan satu-satu, angkat tangannya, nah ini nanti, biar dapat, doorpress ini, dari Mbak, Sava, Monggo, silahkan Bu Wiwi, Bu Wiwi atau siapa ini, mas, yang mana, coba aktivitas satu-dua, namanya apa, aktivitas tiga, namanya apa, aktivitas empat, namanya apa, Monggo, diruntutkan, aktivitas satu dan dua, itu namanya apa, yang nomor satu, itu promosi, kalau Bu Wiwi, akan buka mie ayam, gledek, tanggal 10, jadi dipromosikan, kepada halayak ramai, terus yang kedua, kedua, di dalam browser itu ditulis, ketiga ini apa, di dalam browser itu ditulis, ditulis, artinya begitu pembukaan, ada diskon 50%, terus lanjutnya, ketiga, saya, saya mempromosikan, bahwa tempat mie ayam, Bu Wiwi itu nanti, dibuat, berita yang, tempatnya nyaman, fasilitasnya enak, pelayanannya oke, gitu, kebersihannya dijaga, gitu kali mas ya, itu namanya apa, itu yang nomor empat, kayaknya mas, akhirnya seorang berdatangan, iya itu, itu promosi mas, promosi tempat kita usaha, oke, belum benar ini berarti, belum benar ada, yang mau, ada ini mas, ada Bu Sampurna, sudah angkat tangan, oke, kalau bisa, satu-satu ya, aktivitas pertama ini namanya apa, aktivitas kedua namanya apa, ketiga apa, keempat apa, ayo Monggo, Ibu siapa nih, Bu Sampurna mas, Bu Sampurna, ada sama Pak Salukman, kemudian Pak Yan, oke, ini belum ada yang benar ini, aktivitas pertama namanya apa, salam dulu ya, buat Narasumber Pak, ini, saya baru bisa aktif, fokus gabung ke grup, karena tadi, bersamaan dengan ini, kegiatan di rumah mas, Pak ada kunjungan dari, binas perindak, jadi saya lari-larian, jadi gini, mungkin karena tidak mengikuti fokus dari awal, mungkin saya akan ini kan, yang aktivitas pertama itu kan, apa, kalau menurut saya itu ya, persiapan, persiapan untuk promosi, persiapan untuk melakukan satu produk yang akan dijual, jadi saya bikin brosur, kemudian tulisannya ini, nah kemudian yang kedua itu, apa, membuat iklan di dalam brosur tersebut, agar orang tertarik, dan juga nanti akan menghadiri shop opening, dengan apa, semacam pancingan, dengan dispawn 50%, itu ini, membuat iklan, jadi kalau pertama tadi persiapan, untuk marketingnya, kemudian membuat iklannya, kemudian yang ketiga, yang ketiga, lalu saya membuat berita, dan saya kirim dan dibuat di ini, nah itu saya melakukan promosi berupa aksi, ke lembaga, apa namanya, ke media masa, kemudian yang keempat, dari yang pertama dan kedua, yang ketiga, kemudian yang keempat itu, shop opening, apa namanya, pembukaannya ya, pembukaan warung ini, rumah makan, yang, atau warung tempat jualan mie ayamnya, mungkin itu, terima kasih. yang keempat apa Bu? Ya, yang keempat itu, pembukaan, atau, apa ya, shop opening gitu ya, jadi, yang keempat ini adalah, merupakan tipik ininya, pada saat, merupakan, aksi gitu ya, orang pada berdatangan, setelah membaca, setelah mereka, membaca yang nomor dua, ada, ada dari, dari prosur, nah kemudian, dibuat di dalam berita, yang agak besar di media masa, akhirnya orang datang, ke rumah makan kita, atau ke tempat jualan mie ayam kita. Oke, saya review Bu, saya review, jawaban yang pertama, sudah benar, ya, jawaban yang, kedua itu, tadi sudah hampir benar, tapi juga bisa saya benarkan juga, jawaban ketiga, yang ketiga dan keempat, masih salah, ayo ini coba, ada yang mau melengkapi nggak, ini rangkaian aktivitas marketing. Mas Arief, ini ada yang jawab, dari kolom chat ini, Mas Arief, Pak Salman. Yang chat, oke. Aktivitas satu dan dua, memberikan informasi, dan juga mengingatkan, dengan menambahkan tanggal, lalu aktivitas tiga dan empat, yaitu memberikan nilai tambah, dengan rasa yang enak, dan tempat yang nyaman. Itu dari Mas Salman. Belum benar, ayo ada lagi, ada Pak Yan, dan Bu Muci, silakan Pak Yan dulu. silakan Pak Yan, coba lagi. Terima kasih Bu, Safa, saya langsung aja, Bapak Mat, yang pertama itu, perencanaan atau persiapan, bahwa akan dibuka, mie ayam gledek, tanggal 10 Desember, itu tahapan persiapan, atau perencanaan. yang kedua, yang kedua, bahwa, untuk memberikan informasi, kepada pelanggan, maka, saya membuat, diskon 10%, untuk menarik minat pelanggan. Jadi, tiket terangan, atau, semacam informasi. Oke, saya potong sebentar Pak. Sebentar, saya potong. Tadi, sebenarnya sudah benar, aktivitas pertama, yang disampaikan oleh Bu, siapa tadi Mbak Safa? Bapak Sampurna. Bu Sampurna. Bu Sampurna, itu sudah benar, iklan, atau, yang paling, atau kita nyebutnya, advertising gitu ya. Itu sudah benar Pak. Terus, yang nomor dua tadi, juga sudah benar, itu diadakan promo, itu juga sudah benar. Nah, ini tinggal yang ketiga, dan keempat. Ya, yang ketiga itu, realisasi, atau action, daripada hal pertama, dan hal kedua. Mengeksekusi, atau merealisasikan, namanya apa itu Pak? Melalui promosi, dalam bentuk promosi. Iya, oh, promosi tadi sudah, nomor empat Pak. Dalam bentuk promosi, melalui media masa, dan yang keempat. Eh, nomor tiga, eh, nomor dua salah. Promosi tadi sudah di nomor dua, nomor tiga itu, bukan lagi promosi berarti. Namanya apa kira-kira. Actionnya itu namanya apa? realisasi. Iya, benar, action realisasi. Tapi namanya apa? Yuk. Kan kita sudah, ini kan, kita membuat berita, gitu kan. Nah, actionnya itu, ketika dimuat di media masa, namanya apa? Yang nomor tiga, itu namanya publikasi. Nah, siapa ini yang jawab ini? Pak Eri ini, Mas. Pak Eri, ya ini benar, namanya publikasi. Benar. Benar. Melalui media masa. Oke, yang nomor empat apa? Yang keempat, dengan adanya publikasi dan informasi melalui media masa, maka menarik minat pelanggan atau konsumen. Dan akhirnya konsumen sendiri berdatangan dan akhirnya menjadi pelanggan tetap dari apa yang kita jual. Mungkin itu, Pak Eri. terima kasih. Nomor empat, nomor empatnya target. Oke, nomor empatnya. Belum ada yang sebenar ini? Tinggal nomor empat. Nomor empat. Saya nangi dulu. Terima kasih, Mbak Sapa, waktunya. Iya. Nomor empat, bisa setambahkan mungkin goal. Jadi, tercapai dari hasil satu, dua, tiga itu, tercapai goal, target yang diinginkan. Mas Bu, berarti namanya. Goal itu pencapaian. Masih salah. Ayo, coba yang lainnya. Review, review kali Mas ya. Review. Tidak, belum. Saya paling makan lagi enggak, Mas. Akhirnya orang berdatangan dan terkesan karena rasanya enak, tempatnya nyaman dan jadi pelanggan. Kata kuncinya adalah jadi pelanggan. Jadi pelanggan. Konsumen, pelanggan. akhirnya berarti enak jadi pelanggan itu kan membeli ya. Iya, membeli. Oke. Oke, sudah menyerah? Ini, Pak, mungkin yang nomor empat itu mungkin servis ya. Pelayanan maksudnya. Jadi, pelayanan di tempat. Saya. Oke, servis. Oke. pembangun loyalitas. Dari apa, dari servis yang bagus, ramah, kemudian dari rasanya juga, dari mutunya enak, rasanya enak, pelayanannya bagus, kita akhirnya kan mengundang orang untuk tidak berhenti di situ saja, tidak sekali saja. Jadi, dia memberikan kesan yang positif. Pasangan, Anda. Oke, oke. Ibu, terima kasih semuanya. Ini belum ada yang menjawab keempat-empatnya secara benar. Nanti monggo Mbak Sava yang milih ini berarti. Silahkan. Bukan saya lagi ya. Berarti Mbak Sava yang milih ya nanti kira-kira ke siapa. Oke, kita review bareng-bareng ya. Ini contoh kegiatan marketing namanya. Contoh kegiatan marketing. Ini belum ngomongin digital loh ya. Yang pertama adalah bikin brosur akan dibuka mie ayam kledek tanggal 10 Desember. Itu namanya kegiatan iklan atau advertising gitu ya. Lalu kegiatan kedua itu namanya promosi atau promo karena kita memberikan diskon saat soft opening itu 50 persen. Itu kegiatan promosi atau promo. Kegiatan ketiga itu namanya publikasi bukan promosi ya. Itu kegiatannya publikasi. Nah ini yang hampir-hampir kita kadang-kadang kepleset. Ini namanya kita mempublikasikan informasi kita. Oke. Yang keempat adalah sebenarnya. Mas Arief, mohon maaf. Ini ada yang jawab lagi Mas Arief di kolom chat Bu Irul nomor empat katanya value. Oke. Oke. Tidak. Nomor empat itu sebenarnya kegiatannya selling. Ingat ya. Karena orang berdatangan orang berdatangan dan orang kalau sudah datang itu kan berarti membeli ya. Orang sudah datang itu kita pastikan membeli. Karena ini bukan ngomongin digital. Berarti itu kegiatannya hanya selling. Nah tadi kalau sudah sampai ada nilai lebih, nilai tambah itu berarti nanti seselanjutnya. Karena marketing itu ada yang ada yang menyebutkan sampai 36 aktivitas. Ada yang menyebutkan 6 aktivitas. Tapi kita disini baru merangkum 4 dulu. Simpelnya seperti ini dari berjualan Mie Ayam. Saya ulangi. Kegiatan pertama adalah advertising atau iklan. Kegiatan kedua adalah promosi dengan diskon. Promosi ini tidak melulu tentang diskon kok. Ada banyak hal. Yang ketiga ini ketika kita menyebar luaskan informasi berarti publikasi. Kalau aktivitas keempat namanya selling karena orang sudah datang tinggal kita selling. Kita jualan. Jualannya apa? Jualannya tidak hanya mie ayam gitu ya. Tidak hanya tempat tidak hanya produk berupa mie ayam tapi kita juga jualan tempat jualan fasilitas gitu. Lalu selanjutnya itu bisa kita tambahin nilai pelayanan yang lebih atau yang lainnya gitu ya. Gitu. Ini aktivitas marketing. Kalau digital marketing seperti apa? Berarti tinggal ditambahin digital. Gitu aja. Basisnya di digital. Jadi nanti mohon dibedakan. Jadi nanti ada misalnya kalau harus membuat tim ya ada tim publikasi tim advertising biasanya tim advertising dan publikasi ini jadi satu. Lalu tim marketing ini sudah beda. Tim marketing ini yang merencanakan yang merencanakan strateginya penjualannya. Lalu tim selling ini juga berbeda. Tim selling ini bisa kita campurkan dengan CS gitu ya. Itu bisa di tim selling. Karena neomkm seperti itu sudah cukup. Dua orang sebenarnya sudah cukup gitu ya. Atau kalau memang punya kemampuan satu orang punya kemampuan ini semuanya itu lebih bagus. Oke kita lanjut. Sebenarnya ini sudah luar biasa interaktif hanya perlu kita luruskan dikit-dikit gitu ya. Oke ini yang saya maksud ya human transformation ini yang paling penting. Saya itu senang dengan orang karena saya kuliahnya kuliahnya itu tentang HR human resource tentang SDM tapi saya jualannya jualan lewat internet gitu ya. Jadi pendekatan saya yang saya gunakan adalah pendekatan orang jadi yang perlu kita lakukan ketika mengadopsi digital itu di pikiran kita dulu bahwa apa yang bisa dikerjakan oleh teknologi oleh digital itu gak perlu lagi dikerjakan oleh manusia. Digital itu hanya melulu ngomongin HP ngomongin komputer dan lain sebagainya. Nah ini masih jadi PR di Indonesia bahkan petinggi-petinggi petinggi negara itu ketika ngomongin digital ya ngomonginnya HP ngomonginnya sosmed itu gak seperti itu. gitu ya dan tenang saja gak semuanya itu bisa digantikan oleh mesin juga gitu ya karena mesin itu gak punya etika mesin has no etic gak punya etika jadi ranah-ranah sampai ke situ itu masih perlu manusia ranah-ranah apa ya yang berbau-bau etika itu harus manusia banget gitu ya. Nah apalagi sekarang itu memasuki pos pandemi gitu ya pos pandemi ini sudah berbeda dengan pos pandemi jadi harus online dan offline ini harus digabung atau kalau Pak Hermawan itu menyebutnya omni gitu ya campuran karena zaman itu tidak akan balik lagi seperti pas normal jadi sudah tidak seperti dulu lagi jadi kita ya harus adopsi online juga harus adopsi offline kalau Bapak Ibu di sini barangkali sudah sangat familiar sekali dengan dunia-dunia offline gitu ya tapi kalau bagi yang belum itu ayo kita sama-sama belajar minimal belajar dulu dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang disruption ya memang keadaannya seperti itu kita belajar fundamentalnya dulu karena di masa pos pandemi besok itu produktif saja tidak cukup Bapak Ibu karena kreativitas itu lebih penting inovatif jadi saya menyebutnya di sini yang kreatif dan inovatif akan tetap bertahan karena teknologi hanya membantu produktivitas kreativitas tetap ada di manusianya nah ini yang perlu diingat jadi ingat ya teknologi ini hanya membantu teknologi ini hanya membantu produktivitas kita saja tapi kreativitas tetap ada di manusianya oke kita lanjut pengguna internet di Indonesia ya 86% jadi tadi muncul angka itu ya ini survei terbaru di bulan Agustus 86% pengguna internet di Indonesia gemar berbelanja online setidaknya satu kali dalam sebulan perlu diingat ya 86% dari 202 juta jiwa pengguna internet di Indonesia 86% nya setidaknya belanja online satu kali dalam sebulan ini survei dari The Trade Desk Indonesia nah ini kan potensi yang sangat luar biasa sekali ketika kita mampu mengadopsi dunia digital marketing gitu ya nah ini juga perlu kita dunia digital kita memahami dulu memahami dulu perilaku konsumen saat ini ini saya mengambil contoh yang di Indonesia saja gitu ya perilaku konsumen online yang pertama adalah suka membandingkan produk nah karena marketplace ini semakin banyak semakin banyak pilihannya ada Shopee ada Tokopedia Bukalapa Elevania dan macam sebagainya jadi orang itu sebelum membeli banyak mempertimbangkan banyak membandingkan produk apakah produk A ini bagus produk B bagus kira-kira bagus yang mana gitu ya lalu 3R jadi lebih penting 3R yang saya sampaikan di awal tadi rating review dan recommendation itu jadi lebih penting daripada sebuah brand karena ternyata sekarang ini brand-brand lokal brand-brand asli Indonesia itu juga mampu mendistrapsi brand-brand luar gitu ya contohnya seperti sepatu-sepatu lokal karena saya jualan sepatu jadi saya tahu gitu ya brand-brand luar seperti Adidas Nike Puma dan lain sebagainya itu ternyata mampu didistrap oleh merek-merek lokal merek-merek lokal asli Indonesia gitu ya karena review-nya bagus rating-nya bagus dan banyak disarankan oleh netizen gitu artinya brand jadi less important gitu ya yang selanjutnya adalah mengutamakan kemudahan mengutamakan kemudahan dalam bertransaksi khususnya apakah misalnya dia ada COD atau tidak terus pembayarannya lewat apa lewat bank apa terus kira-kira harus register atau tidak dan lain sebagainya karena kembali lagi anak milenial tadi ya anak milenial yang lahir di tahun 1980 sampai tahun 2000 itu gak suka yang ribet gitu ya lalu yola 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 pengerti dia bilang kayak ini mbak siapa ini loyalitas ya pelanggan itu cenderung tidak ada cenderung berkurang jadi berpindah dari aplikasi yang lain kalau yang lainnya itu sangat cepat sekali sangat mudah sekali tergantung promonya gitu ya misalnya kalau saya misalnya atau jangan-jangan mbak Sava gitu ya misalnya kalau misalnya harus berpergian menggunakan transportasi online tinggal pilih nih yang ada promo yang mana apakah ada Grab ada Gojek gitu ya jadi di HP-HP kita ini install dua aplikasi ada Gojek ada Grab gitu ya atau kalau kita berbelanja misalnya karena di HP misalnya di HP saya itu ada beberapa aplikasi marketplace itu jadi saya ya tergantung yang ada promo yang di mana apakah di Tokopedia ada promonya atau di Shopee ada promonya ini tergantung marketplace-nya jadi loyalitas pelanggan itu cenderung semakin berkurang inilah kelakuan-kelakuan anak milenial hari ini gitu ya lalu berbicara mengenai segmen nah apalagi ketika kita menggunakan digital dunia apa namanya dunia internet itu kita malah justru bisa menganalisa dan membuat segmen sedetail mungkin gitu ya nah ini Bapak Ibu harus memastikan kira-kira siapa yang akan menggunakan produk Anda ini ya coba dianalisis jangan-jangan ini belum dianalisis gitu ya siapa yang akan menggunakan produk Anda lalu positioning produk Anda itu ada di level yang mana ada di bagian mana apakah di kelas low kelas medium atau kelas high ini sangat penting sekali agar kita terhindar dari perang harga salah satu strategi terhindar dari perang harga dengan melakukan positioning ini kita di bagian mana kalau di bagian medium kira-kira di range harga berapa dan strategi seperti apa biar orang-orang itu tertarik dengan produk Anda apakah ada added value-nya atau adakah hal-hal yang lainnya yang tidak ditemukan di merek lain atau brand lain lalu selanjutnya cara menarik segmen yang sesuai target itu lewat apa kira-kira orang atau salurannya ketika harus menemui brand Anda atau merk Anda atau jualan Anda itu lewat apa dan caranya seperti apa apakah di social media atau di marketplace ataukah di website ini sudah berkaitan dengan treatment kalau lewat sosial media itu nanti caranya seperti apa lewat marketplace itu caranya seperti apa lewat website itu seperti apa karena ini tiga hal yang sangat-sangat berbeda nanti kita akan bahas sampai kesanan di video saya terpisah dari zoom meeting kali ini karena zoom meeting kali ini targetnya hanya sebatas pengenalan dulu pemahaman dulu fundamentalnya dulu seperti apa oke bagi teman-teman UMKM yang belum memulai digital marketing itu cara memulainya seperti ini ini versi saya jadi barangkali nanti versi teman-teman itu berbeda kalau versi saya seperti ini jadi pastikan dulu produknya itu dibutuhkan dan laku nah yuk ini jangan-jangan produknya bagus tapi tidak dibutuhkan oleh pasar karena memang banyak banget UMKM yang gulung tikar sampai hari ini itu karena produknya memang tidak dibutuhkan produknya bagus tapi tidak dibutuhkan nah ini kan repot karena padahal seperti yang kita ketahui ketika kita bikin bisnis hari ini itu awalnya bukan dari produk tapi dari kesempatan atau dari permintaan kira-kira di pasar itu butuhnya apa kita bisa menyediakan atau tidak hari ini harusnya seperti itu tapi kalau teman-teman sudah terlanjur punya produk dan masih bingung cara jualan pasarnya ya harus fight gitu ya harus harus tetap beradaptasi justru dengan adanya digital marketing ini malah barangkali membuka pasar-pasar yang baru nah mas pasti ada pertanyaan mas gimana caranya memastikan bahwa produk saya ini dibutuhkan atau laku ya tes produk gitu ya coba diposting di sosial media coba posting di marketplace kira-kira laku atau tidak gitu ya atau kalau saya itu biasanya kita coba dengan iklan iklan berbayar kita tes gitu ya di level misalnya misalnya kalau saya menggunakan facebook ads gitu ya atau menggunakan instagram ads saya nembaknya segmen yang berbeda-beda kira-kira lakunya dimana gitu ya ini kalau basisnya dari produk dulu bukan dari kebutuhan konsumen gitu ya saya tes produk dulu ini harus dipastikan kalau kira-kira produknya tidak dibutuhkan dan tidak laku ya barangkali kita harus beralih produk kita jualan produk yang lainnya atau bikin produk yang lainnya yang kiranya laku gitu ya lalu selanjutnya channel nah ini penting kira-kira kita mau jualan produk itu dimana gitu ya nah ini sebenarnya lebih tepat saya menulis disini itu bukan digital marketing tapi selling gitu ya nah channel kalau channel ini kira-kira produk bapak ibu ini cocoknya dijual dimana karena tidak semua produk itu cocok dijual di instagram atau di tiktok atau di sosmed gak semuanya produk bisa dijual di sosmed gitu ya dan gak semuanya produk bisa dijual di marketplace kenapa? karena keterbatasan fitur gitu ya keterbatasan fitur tapi kalau misalnya produknya itu masih seputar fashion seputar kebutuhan sehari-hari itu masih layak untuk kita posting di sosmed di marketplace meskipun hari ini sosial media itu sudah mengalami senja untuk kita berjualan itu sudah sangat senja karena sekarang kita beralih atau dipaksa beralih ke marketplace kenapa? karena di marketplace itu banyak menawarkan promo gitu ya di marketplace itu banyak menawarkan promo dan orang-orang ternyata lebih senang berbelanja di marketplace begitu ceritanya atau jangan-jangan produknya itu cocok ketika dijual lewat website lebih cocok ketika dijual lewat website contohnya seperti apa? kalau yang produknya cocoknya lewat website contohnya ketika produk jendengan ini banyak orang cari di google gitu ya nah ini biasanya produk-produk yang sangat sangat-sangat sangat-sangat beda sangat-sangat premium atau kebutuhan komplementer saya ambil contoh saya ambil contoh misalnya saya ambil contoh misalnya jualannya itu batu marmer batu marmer atau bahan-bahan bangunan itu cocoknya di website jadi cara menyebarkan cara promosi cara publikasinya di website dengan membayar iklan atau kalau jasa misalnya jadi dulu saya punya klien punya klien dia itu jasa jasa sedot wc ngapunten jasa sedot wc ini jasa sedot wc ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan bahkan saya sendiri pun tidak membayangkan jika jika persaingan apa namanya persaingan bisnis sedot wc di Jogja ini lumayan keras gitu ya bahkan mereka itu punya website sendiri punya website sendiri dan bayar iklan di di google ads itu sampai ratusan ribu per hari bahkan ada yang jutaan ini apa kita pernah membayangkan hal seperti ini jadi memang sangat mengertikan persaingan dunia sedot wc di Jogja karena saya di Jogja ini ya jadi dulu pernah pernah dapat klien seperti itu nah ini kan cukup cukup kalau saya ini wah ini cukup menampar saya sendiri gitu ya jualannya itu atau jasanya itu sedot wc loh mereka sudah menanfaatkan teknologi yang ada sudah guru digital jauh sebelum orang lain gitu ya saya dapat klien ini di tahun 2019 jasanya sedot wc kalau tidak percaya coba nanti cek aja jasanya sedot wc itu yang pasang iklan banyak banget dan worth it banget karena produknya itu sangat sangat cocok ketika dibuatkan website karena orang nyarinya di google kayak gitu tapi kalau banyak-banyak produk dari teman-teman yang apa ya masih banyak dicari di marketplace baiknya di marketplace oke lalu selanjutnya konten nah ini konten kita berbicara mengenai konten konten atau gambar simpelnya seperti itu atau apa yang kita tampilkan ingat karena kita di dunia digital yang kita jual ya berarti hanya visualnya bukan produk aslinya visualnya jadi dari fotonya atau videonya atau infonya begitu ya dan konten ini cukup hanya menjelaskan tentang value-nya saja jadi kalau bagi teman-teman UMKM yang masih kesulitan dalam membuat konten belum punya tim belum mampu membayar tim tim desain gitu ya itu bisa lewat hp-hp jenengkan saja gitu ya tapi yang penting value-nya tersampaikan ya kalau minimal kalau ngefoto produk ya yang jelas gitu ya kalau misalnya harus ngefoto gelas ada apa namanya ada gagangnya ya dilihatin gitu ya jangan sampai fotonya gelas kita jualnya gelas kok di foto malah jadi kayak pot bunga ini jangan sampai gitu ya minimal seperti itu saya ambil contoh ya ketika kita berbicara mengenai value sama-sama minuman bersoda ketika dijualnya itu di resto atau di hotel itu harganya 10 ribu atau bahkan puluhan ribu tapi ketika dijual di warung misalnya warung tetangga kita atau warung-warung pinggir jalan itu katakanlah harganya 3 ribu sama-sama jualan soda mereknya sama beratnya sama netonya sama tapi harganya berbeda tapi yang membedakan adalah value-nya ya kita kita pesen ketika kita pesen minuman bersoda itu di hotel misalnya itu ada tambahan fasilitas misalnya seperti itu atau kita menikmati minuman bersoda sambil menikmati sunset itu kan bisa kalau di resto edit value-nya seperti itu nah ini juga harus dipikirkan apakah bisa produk produk bapak ibu ini ada edit value-nya atau ada nilai lebihnya yang menjadikan kita gak jadi perang harga lagi atau keluar dari zona biru eh zona merah kalau kita menyebut di teori marketing namanya blue ocean strategy kita keluar dari zona yang berdarah zona merah kita menuju ke zona biru gitu ya yang kira sekiranya orang lain itu tidak mampu membuat hal-hal yang kita bikin gitu ya nah ini dia saya memasuki area yang cukup-cukup sensitif bagi teman-teman UMKM gitu ya jangan jadi superman jadilah super team jadi saya itu banyak mengenal UMKM terutama di Jogja karena saya gak jauh-jauh dari situ lingkungan saya lingkungan UMKM saya juga invest di UMKM jadi fenomena yang terjadi itu adalah owner bisnis owner ini maunya pintar sendiri nah ini jangan-jangan yang disini seperti ini tapi saya doakan semoga jangan ya jadi ketika bapak ibu itu mengikuti acara-acara seperti ini webinar seperti ini juga disampaikan ke timnya jadi jangan pintar sendiri kadang-kadang begini kita sebagai bisnis owner ini merasa bahwa tim kita kok geraknya lambat kok gak sesuai ekspektasi kita kok gak sesuai dengan apa yang kita perintahkan karena terjadinya gap terjadinya gap keilmuan jadi ketika ketika bertumbuh itu yang bertumbuh cuma bisnis ownernya ini jangan sampai dan kita sering lupa bahwa kita itu pengennya bisnis scale up pengennya bisnis cepat gede gitu ya tapi kok ternyata tim kita atau karyawan kita itu tidak dididik untuk berkembang juga ini jangan sampai lebih baik kita bikin seperti ini misalnya seperti saya misalnya tim saya itu sudah bisa saya tinggalkan tim saya itu sudah bisa ditinggalkan sudah mampu bekerja sendiri jadi saya jalan-jalan ataupun ketemu dengan klien-klien yang lainnya itu tim saya sudah jalan terus untuk membuat tim digital marketing itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang pertama adalah urutannya seperti ini tim bikin tim untuk menghandle digital marketing atau kalau memang belum ada bisa jadi bisnis ownernya masih melakukan hal ini tidak apa namanya juga bisnis owner atau kalau di tempat yang sudah menengah itu namanya CEO gitu ya atau kalau di tempat kami banyak yang memplesetkan CEO atau apa namanya chief official everything gitu ya jadi apa-apa dikerjakan sendiri gitu ya ini jangan sampai tapi kalau memang punya budget punya dana itu lebih baik untuk membuat tim digital marketing kalau memang perlu tapi ini tidak semuanya jangan-jangan tidak semua cocok untuk diberikan tim ini atau bisa jadi memang kerjasama kerjasama dengan agensi kerjasama dengan perusahaan yang lainnya yang terkait dengan digital marketing itu bisa saja gitu ya bikin tim untuk apa untuk bikin kontennya bikin gambarnya bikin penawarannya dan upload ke berbagai platform jadi itu tadi meliputi bikin iklannya promonya terus publikasi dan sellingnya gitu ya singkatnya itu bisa dilakukan oleh dua orang gitu ya jadi orang yang pertama itu adalah membuat kontennya membuat foto videonya lalu bikin penawarannya lalu orang yang satunya itu upload ke berbagai platform dan melakukan penjualan selling membalasi chat dan menyelesaikan transaksi kiranya seperti itu lalu yang selanjutnya adalah dana atau budget sediakan budget untuk marketing kira-kira sudah atau belum bapak ibu ini jangan-jangan kita pengen bisnisnya tumbuh besar tapi ternyata belum disediakan budget marketing jangan-jangan seperti itu coba kalau saya tanya nih ke ibu siapa nih ke ibu ini gak bisa dipencet ya bunyaku silahkan ada gak kira-kira yang mau share tentang ini yang sudah melakukan penyediaan budget marketing oh ini ada nih kairul pawon kue ini pasti kita mau ngiklan mongga bu mongga diceritakan bu kita berbagi pengalaman saja gitu ya ya terima kasih ya kalau dulu saya itu kan kalau ngiklan itu ya seringkali yang apa itu yang organik gitu kan gak bayar tapi kemudian sejak tahun 2019 itu saya sudah mencoba berbayar tapi itu pun kan tidak banyak ya karena memang waktu tahun 2019 itu saya mendapat reward dari Facebook itu sebanyak 1000 US dolar gitu kan wih banyak banget panggilan panggilan ekonomi kota Surabaya nah dari hadiah itu kemudian saya mencoba untuk pakai untuk ngiklan ya kadang-kadang saya juga hemat juga tergantung situasi saya misalnya masa pandemi gitu ya masa pandemi itu saya lebih masih banyak tidak ngiklan di Instagramnya tapi lebih banyak di WA-nya saya gitu terus tapi kalau memang berbayar itu luar biasa sih jangkauannya sampai misalnya pernah saya ngiklan itu sampai dilihat sampai 74 ribu kayak gitu-gitulah 74 ribu gitu terus kemudian itu budgetnya kita sesuaikan dengan kantong saya gangkauan gangkauan apa iklannya juga kita sesuaikan gitu misalnya saya pilih Surabaya ya Surabaya kayak gitu jadi enak tapi memang kalau saya sih saya sesuaikan dengan kapasitas saya jangan sampai saya ngiklan karena gratis ya ibaratnya itu gratis dikasih orang gitu kan saya kebablasan padahal kemampuan saya kapasitas kapasitas saya tidak tidak memenuhi misalnya produksinya tidak cukup terus kemudian ketersediaan bahan bagunya kurang karyawan tidak ada apalagi kemarin pandemi PPKM semua libur kayak gitu jadi saya diam lebih banyak membangun citra perusahaan saya melalui WA oke berarti dari WA itu isinya orang-orang pelanggan pelanggan atau orang kenalan atau gimana karena WA ini kan kalau tidak di-save kalau tidak di-save namanya kan tidak bisa untuk WA itu ternyata saya tidak tahu dulu itu saya tulis konsumen 1 konsumen 2 konsumen 3 konsumen 4 konsumen 5 saya punya namanya konsumen 60 kalau tidak salah nah kemudian ketika di 60 balik lagi konsumen 6 repeat order konsumen 2 repeat order kayak gitu suatu saat konsumen 3 itu juga apa itu nawarin saya produk kayak gitu-gitu jadinya nah itu sih pengalaman saya yang ini oke siap menarik itu berarti artinya konsumen itu sudah ter-database ya sudah dicatat ini penting mendatabase atau apa namanya mencatat konsumen karena itu nanti ini saya jelaskan setelah ini ya oke ada lagi yang mau bercerita kalau ibu tadi karena dapat dana hibah dari facebook untuk iklan berbayar ada bukas muning ini mas yang sudah katakan bukas muning silahkan bu di unmute dulu ibu pak ari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya dari Gorontalo pak wih jauh banget ini bu jauh pak alhamdulillah sudah bisa bergabung disini begini pak saya produk saya cemilan cemilan khas Gorontalo oke sudah menyediakan budget untuk iklan iya pak iya saya mau cerita dulu pak tentang boleh boleh budget ketika untuk marketing iya untuk marketing iya iya saya memang sediakan sedikit sesuai kemampuan kami kira-kira berapa persen waktu itu pak 5 persen wuh banyak itu berarti tasar produk kami cemilan pak kami memang target 2 tahun 2 tahun untuk menyediakan tester untuk marketing ini ya kemudian sampai detik ini sudah 4 tahun masih banyak karena cemilan pak masih banyak yang minta minta mau tester lagi pak apalagi kalau kita itu pameran pameran yang dari dinas-dinas ya kita selalu tetap mereka meminta tester termasih yang dari dinas mohon maaf jadi saya tetap saya tetap bersemangat dan meskipun porsi porsi dari dari testernya itu dikurangi karena mengingat itu tidak akan diprogramkan lagi karena sudah sekian lama sudah banyak yang kenal tapi tetap banyak yang minta tester ya pak jadi seperti itu oke terima kasih ibu atas waktunya berarti tadi 5% ya itu sudah hebat sekali kalau saya menyebut minimal ya 30% lah dari omset gitu ya dari omset oh ini ada dari Wahyono monggo bapak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi ya sedikit saya mau bercerita pak karena saya kan termasuk kaum millennial pak ya oke oke saya kan berbagai mas aja ya biar muda ya saya masih muda sekali nih mas iya mas gini saya kan penjual anggrek mas nah iya awal mulanya awal mulanya saya menjadi petani itu saya penjual anggrek ya dan disinilah saya berkolaborasi dengan daerah saya yaitu di desa untuk menjadikan desa kami itu sebagai desa wisata pak kita membuat lain dari yang lain mana mas di tawangmangu pak di tawangmangu ya 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 karangannya terus disini karena tuntutan dunia digital persaingan yang sangat ketat disitulah saya dituntut untuk berinovatif untuk lebih maju lagi pak dan disitulah tergugah saya untuk menjadi seorang petani pak ya ya karena bagi saya petani itu akan mempunyai desa yang tinggi yaitu dengan bisa menghasilkan produksi bagus dan harga murah karena di era sekarang dinar digital kita dituntut untuk memberikan barang dengan kualitas bagus dan harga murah pak itu yang pertama oke pertanyaannya mas jadi disini Alhamdulillah pak kita sudah produksi 50 ribu anggrek pak ya per per apa itu mas halo tes 50 ribu anggrek itu per apa mas sinyal ini sepertinya mas Arief oh kedengeran sepertinya mas Wahyona sinyal ini oke tadi kalau bicara kita dituntut nah ini siapa yang menuntut yang menuntut adalah keadaan ekonomi atau seperti apa kita dituntut dari ekonomi untuk berinovasi masuk lagi mas terus kita kan sebagai kaum minil kan sukanya gini mas sukanya dengan tantangan mas sekarang kan kita sudah bisa menjual kurang lebih 8 ribu anggrek pak per bulan nah disini kan kita dituntut untuk berinovasi lagi supaya kita bisa menjual untuk bulan depan itu 20% lagi dari penjualan yang sekarang nah strategi strategi inilah yang saya butuhkan supaya kita bisa menghadapi pasar itu secara kuat pak gitu oke jualannya anggrek ini dimana mas di rumah pak di kebun pak alhamdulillah itu dapat kebun dekat dengan rumah karena kita kalau online sudah online belum mas sudah pak dimana jualannya di apa di IG pak biasanya pak di IG WA itu ada tim admin sendiri pak yang ngerjain itu pak wah punya berapa punya berapa tim mas untuk ngurusi digital marketing ini sementara tiga pak untuk apa aja itu untuk kerjanya ngapain aja itu kerjanya bikin iklan bagian promosi terus bagian customer service mas terus yang satu pengecekan pembayaran dan barang pak wah mantap paling banyak jualannya berarti lewat online ya mas iya pak kita iya mas kita untuk konsumen datang ke tempat langsung udah 50% sih mas tapi online 50% alhamdulillah namanya apa pak IG nya pak boleh di share yield queen persona bunga pak apa yield queen yield queen persona bunga oke siap yield queen persona bunga oke siap oke berarti berapa mas jendengan yang menganggarkan sudah iklan berbayar atau belum udah pak oke berapa anggarannya 5% pak kita 5% untuk iklan 5% untuk kesenangan 5% untuk sedukah kita imbang pak alhamdulillah terima kasih oke terima kasih mas siapa tadi mas you you wahyono 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 ya wahyono nah ini besok kalau saya ketahuan mau kapan-kapan harus mampir ini karena ibu saya ini seneng anggrek gitu ya jadi kayaknya cocok ini ya iya pak oke udah catet ini apa namanya instagram oke oke ada yang mau sharing lagi monggo biar gak hanya saya ini yang monggo monggo ibu siapa ini ibu siapa ini mbak siapa ini saya dari kampung biar pak kempol ya terkait dengan budget untuk marketing yang tadi sudah dengan sampaikan kalau melihat dari usia yang telah saya jalan selama ini memang belum ada budget yang saya anggarkan atau nominal yang saya anggarkan untuk kegiatan itu karena saya masih lebih percaya mengoptimalkan media yang sekarang banyak dipakai orang itu salah satunya itu whatsapp jadi saya buka dua versi whatsapp itu ada yang whatsapp yang biasa konvensional ada yang bisnis luasa bisnis itu yang saya optimalkan yang di bisnis pak jadi disitu saya bisa meng-input item barang yang saya miliki disertai harga-harganya ada link yang bisa saya share ada profil usaha ada lokasi baik gitu jadi lengkap disitu jadi kalau orang misalkan pengen info kalau kebetul ini pihak rumah itu langsung saya balas dengan itu link WA bisnis disitu juga ada barcode kalau masuknya lewat barcode gitu jadi kalau pembayaran kita juga sudah bisa pakai apa itu digital pakai OVO pakai link aja kayak gitu-gitu jadi kenapa saya lebih mengoptimalkan kenapa saya kok lebih mengoptimalkan WA bisnis karena saya juga pernah bikin akun di Sopi di Tokopedia gitu ya salah di marketplace yang sudah ada di Indonesia tapi tingkat penjualan dari dua situ hampir nol pak jadi cuma ada pesanan sekali dan itu pun kita ribet harus apa ngemas kirim gitu sedangkan produk kami ini kan kwepia pak kwepia itu ada ada luarsanya terus juga kondisinya kalau dikirim itu bisa hancur dan sebagainya jadi oke bu ngapunten kami potong karena durasi ya iya pertanyaannya ada pertanyaan ya ada pertanyaan kalau WA bisnis ini dapatnya dari mana bu maksud saya gini orang WA itu dari mana kok bisa nge-WA dari mana kan begini di packaging yang saya buat itu kan ada barcode yang bisa di-scan ada linknya juga saya share di situ di website jadi orang bisa masuk lewat situ oke itu berarti WA sebagai jalur informasi bu ya belum sampai ke marketing ada itemnya ada harganya masuk di situ semua gak apa-apa karena itu pilihan ya itu pilihan karena teman-teman di sini yang lebih lebih memahami bagaimana kondisi dan keadaan di sekitar jenengan gitu ya oke gak apa-apa terima kasih oke kita lanjutkan tadi sudah berbicara mengenai budget ternyata ada yang sudah menganggarkan ada yang sudah punya tim terus bahkan ada yang lebih pilih menggunakan cara lebih pilih menggunakan cara-cara organik tapi itu gak masalah karena itu pilihan teman-teman teman-teman di sini yang paham terhadap kondisi pasar paham terhadap kondisi keadaan di sekitar usahanya gitu ya oke yang selanjutnya adalah nah ini ketika tadi sudah ada budget terus ini ada dua pilihan mau menggunakan organik atau berbayar bisa dengan organik itu artinya alami ya kita tidak meluarkan biaya untuk mempasang iklan atau harus berbayar kalau berbayar ini juga macam-macam tarifnya ada yang di marketplace itu cenderung lebih murah atau ketika lewat sosmed itu cenderung lebih mahal tapi ketika lewat sosmed itu bisa benar-benar tersegmented atau benar-benar bisa terpilah dan biasanya kalau yang berbayar itu pasti lebih cepat gitu ya ya wajar gitu ya apa yang kita keluarkan ya insya Allah sesuai dengan apa yang kita dapatkan kiranya seperti itu sih oke kita lanjut ini strategi marketing secara online ada dua saya menjelaskan disini hanya dua dulu nanti bagi teman-teman yang pengen lebih lanjut mengenai website nanti terpisah gitu ya tapi biasanya UMKM itu belum-belum banget butuh website ya tergantung produknya juga sebenarnya oke yang pertama kita berbicara tentang sosmed ya jadi bagaimana kita memulai digital marketing lewat sosmed kita urutkan yang pertama dan harus wajib itu konten harus menarik konten yang menarik itu gak melulu tentang visual yang bagus bisa jadi pesan yang disampaikan itu lebih penting daripada hanya sekedar visual yang bagus dipandang mata mengingat tren hari ini trennya tiktok trennya video yang lucu-lucu itu ternyata lebih banyak disukai oleh orang daripada konten-konten dengan visual yang bagus karena yang penting itu adalah value-nya apa yang teman-teman sampaikan saya sedikit menyampaikan bahwa value ini bisa macam-macam bisa ngomongin produknya kira-kira kalau misalnya ada kasiatnya atau kegunaannya boleh diomongin disitu atau kalau punya sisi-sisi yang lainnya yang berbau emosional boleh diomongkan disitu kira-kira hal apa yang akan didapatkan atau pengalaman apa yang akan didapatkan oleh customer setelah menggunakan produk kita atau kalau memang produknya itu berbau-bau spiritual kita bisa berbicara disitu yaitu spiritual benefit adakah nilai-nilai spiritualnya disitu ini yang tidak dimiliki di Amerika sana tidak dimiliki di Eropa sana karena di Indonesia ini adalah mayoritas penduduknya muslim muslim terbesar kita punya muslim market yang begitu besar jadi kalau produknya itu misalnya hal-hal yang berbau-bau spiritual ini bisa kita manfaatkan gitu ya misalnya jualan hijab jualan sajadah dan lain sebagainya itu isinya tidak melulu tentang produknya kita bisa ngomongin tentang hal-hal yang berbau spiritual oke yang selanjutnya adalah konten video konten video lebih banyak peminat karena sekarang eranya era tiktok ya eranya era tiktok dan ini juga saya sedang belajar lebih dalam mengenai tiktok ads ya tiktok marketing ini ternyata banyak teman saya yang belajar juga di sana dan terbantu juga dengan adanya tiktok kalau dulu kita mungkin di 2017 2018 berminyak instagram sekarang ada tiktok nah ini mas yang jualan angkrek tadi boleh nih kita beralih ke tiktok pasang iklan di tiktok ternyata luar biasa tapi gak tahu kalau anak milenial itu suka nanam bunga atau tidak masalahnya kan itu ya anak milenial itu suka nanam bunga atau tidak saya belum tahu belum tahu data tentang itu sih lalu yang selanjutnya itu menggunakan strategi kepo writing ini nanti akan saya bahas juga di video saya yang akan saya share kepo writing ini bagaimana kita membuat sebuah kata-kata agar orang itu minimal tertarik dulu minimal bertanya-tanya minimal akan kepo terhadap produk kita gitu ya lalu yang keempat kalau di sosmed itu harus interaktif komunikasinya dua arah jangan satu arah terus jadi ini menjaga kebosanan kita harus dua arah yang selanjutnya adalah strateginya berbayar nah ini sudah tidak tidak bisa dibantah lagi berbayar itu ada dua macam kita bisa membayar akun-akun yang sudah punya follower besar atau akun-akun rujukan biasanya ya kalau di Jogja akun-akun besar itu meliputi selebgram atau info-info seputar kota misalnya kalau di Jogja ada Jogja Istimewa Explore Jogja ada Jogja 24 Jam gitu ya atau kalau misalnya influencer influencer makanan preview makanan ada Jogja Food Hunter ada Java Foodie ada Deodoran ada lain sebagainya itu akun-akun rujukan itu ternyata sampai hari ini masih sangat berfungsi masih sangat worth it sekali untuk kita gunakan gitu ya oke kiranya begitu kalau untuk sosmed ini singkat saja lalu kita beralih ke marketplace nah kalau di marketplace ini gambar harus jelas dan menarik judul dan deskripsi harus dioptimasi ya oke ada yang kelewatan gambar harus jelas dan menarik ini penting kalau di marketplace ini karena keterbatasan fitur yang ada di marketplace kita harus sesuai dengan SOP mereka berarti ya gambar harus jelas ibaratnya kalau di marketplace itu kita berjualan di sebuah mall ya di sebuah mall kalau jualannya itu hanya di apa ya di emperan enggak ditata secara rapi visualnya kurang bagus itu juga enggak menarik sama seperti di marketplace ya marketplace itu ibaratnya sebuah mall jadi kita harus menampilkan produk kita semenarik mungkin di sana gitu ya lalu judul judul di marketplace juga harus diperhatikan deskripsi juga harus dioptimasi jadi dioptimasi ini gunakanlah deskripsi yang kira-kira banyak orang cari judul juga iya yang kira-kira banyak orang cari lebih jelasnya di video terpisah lalu selanjutnya gunakan fasilitas berbayar di marketplace nah ini sudah tidak bisa dipantah kalau kita menggunakan fitur-fitur premium di marketplace itu produk-produk kita akan muncul di halaman-halaman pertama lalu berikan kemudahan kalau di marketplace ini penting banget kemudahan dalam pembayaran misalnya atau penerimaan barang adakah fitur COD ada enggak kira-kira kita jualan enggak hanya apa namanya enggak hanya seperti umumnya gitu ya jadi orang transfer ke marketplace terus baru kita proses barangnya ini coba kalau misalnya belum sempat menggunakan fitur COD coba daftar fitur COD cash on delivery atau kalau kami-kami ini di ekspedisi jadi saya selain di Tuku IKW juga tergabung dalam holding di holding company di Jogja jadi mengurusi usaha salah satunya juga JNE jadi enggak enggak apa ya enggak lepas dari hal-hal berbawa ekspedisi dan COD gitu ya lalu memilih ekspedisi ini juga penting ekspedisi ini sangat-sangat penting sekali jadi jangan semua diaktifkan ketika di marketplace itu kan ada pilihan beberapa ekspedisi jangan semua diaktifkan belilah ekspedisi yang tepat gitu ya banyak sekali ekspedisi di Indonesia yang bagus ya dan responsif ini kuncian kuncian terakhir ya responsif kalau di marketplace responsifitas ini dimilai ya ada ratingnya cepat enggak dia membalasnya dan lain sebagainya oke lalu pertanyaannya adalah yang terakhir adalah ini kapan mengulankan bisnismu gitu ya kira-kira kapan kita mulai kalau bagi yang belum ayo kita segera gitu ya oke kiranya cukup begitu dulu ini boleh dicatat untuk teman-teman di sini ini adalah kontak saya teman-teman boleh kontak saya kapanpun dimanapun ya lewat WA insyaallah bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya sharing ini bisa sekali bisa sekali menghubungi nomor ini nah ini nomor WA pribadi saya oke pikirannya sebut dulu dari saya nanti di minggu depan ya di minggu depan insyaallah dari Rabu atau Kamis saya akan mengirimkan link link serial video terkait dengan strategi digital marketing yang akan saya sampaikan video tersebut berisi langkah teknisnya strategi-strategi teknis ketika kita mau berjualan di sosial media dan marketplace video yang akan saya buat ini berdasarkan pengalaman saya pengalaman selama saya terjun di dunia digital marketing dan dari beberapa rangkuman yang saya ikuti gitu ya dari rangkuman-rangkuman webinar yang saya ikuti atau seminar-seminar yang saya ikuti gitu ya kiranya begitu dari saya monggo Mbak Sava kalau mau lanjut tanya-tanya terima kasih Mas Sarif luar biasa mananya menarik silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya kita tiga pertanyaan dulu ya Mas ya ya monggo ditentukan sama Mbak Sava aja silahkan ini ada Pak Yan ada Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya mungkin Mas Wahyono atau Bu Yana siapa lagi oh Bu Sampurna silahkan Pak Yan dulu kemudian Bu Sampurna silahkan Pak Yan ya baik Mas saya izin langsung saja oke boleh ya mungkin tadi sudah dijelaskan tapi mungkin supaya lebih spesifik lagi memang harus kita akui bahwa kemajuan teknologi ini tren dunia bisnis juga semakin bervariasi dan salah satunya adalah digital marketing nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk bisa dibagikan yang pertama itu apa tujuan dari digital marketing lalu sepenting apakah sebuah digital marketing diterapkan dalam bisnis yang menjual produk-produk tertentu itu pertama Mas oke yang kedua dalam digital marketing penting juga tentu ada konsep dan penerapan nah konsep dan penerapan seperti apa yang mesti kita lakukan untuk mendongkrak penjualan produk dari sebuah brand atau merek yang kedua itu konsep dan apa pak konsep dan yang ketiga tim seperti apa yang kita butuhkan untuk bisa menunjang pemasaran produk kita melalui sosial media dan yang paling terakhir itu mungkin bisa memberikan beberapa contoh atau teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing mungkin itu saja bapak kurang lebih saya kembalikan dan selamat siang oke selamat siang terima kasih ini satu penanya sudah borong ya oke gak apa-apa kita jawab ya kita langsung jawab ya oke langsung saya yang nomor 5 sebenarnya beberapa hal ini sebenarnya sudah saya jelaskan kalau teman-teman ya tadi menyimak dari awal sampai akhir ini nomor 1 sampai nomor 5 itu sebenarnya sudah nomor 1 sampai 4 ya nomor 1 sampai 4 ini sudah sudah saya jelaskan jadi apa yang saya jelaskan itu sudah mencangkup sebenarnya tapi gak apa-apa kita review kembali jadi tujuan dari digital marketing atau seberapa penting digital marketing itu dilakukan gitu ya saya akan menjawab bisa jadi digital marketing itu gak penting-penting amat oke meskipun kita materinya digital marketing tapi saya bisa menyebut digital marketing itu gak penting-penting amat untuk dilakukan oleh teman-teman di UMKM kenapa begitu karena jangan-jangan bisnis yang teman-teman lakukan itu adalah teman-teman hanya sebatas supplier jadi sudah ada suppliernya supplier itu yang yang apa namanya yang yang mempromosikan yang membuat alur alur penjualan jadi kalau memang konsep bisnisnya seperti itu itu jadi gak penting gitu ya lalu mbak putus putus gak ini suaranya enggak mas udah karena sinyalnya oke terus kalau penting yang jadi penting itu ketika memang konsepnya adalah dari teman-teman yang jualnya itu retail gitu ya jualnya retail itu jadi penting jadi karena tadi kita itu sudah mengalami dunia kita itu sudah terdistrapsi oleh adanya inovasi digital jadi itu jadi penting agar bisnis kita tetap eksis agar bisnis kita itu mampu mencangkup banyak pelanggan nah ini pentingnya disini kalau kita jualannya offline itu barangkali yang tahu yang tahu produk kita itu hanya segelintir orang atau orang yang lewat lewat di depan ruko kita lewat di depan rumah kita tapi kalau di dunia digital itu seluruh dunia bisa kita tahu tinggal tergantung kita memposisikan dimana jualannya dimana apakah di marketplace Indonesia atau di marketplace luar negeri atau bikin website dengan jangkauan sampai ke seluruh dunia itu bisa pentingnya disitu lalu konsepnya konsep dan apa tadi yang nomor dua ya mbak ya konsep dan apa tadi saya belum sempat tercatat deh oke kalau itu di skip dulu yang nomor yang nomor tiga itu tim seperti apa nah itu sudah saya jelaskan tadi tim yang seperti apa timnya terdiri dari yang pertama adalah konten pembuat konten 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 atau konten itu foto video atau desain ya terus yang selanjutnya itu misalnya kita terbatas oleh dana kita belum mampu membayar tim gitu ya itu sekali satu orang untuk membuat konten sekaligus ngedesain itu yang pertama terus yang kedua orang kedua itu kita fungsikan bisa sebagai publikasi yang pertama advertiser advertiser jadi sekaligus publikasi jadi orang yang mempublikasikan produk kita yang upload produk kita di sosial media di marketplace atau di website plus sekaligus jadi CS nah seperti itu atau kalau memang nanti sudah rame ya sudah rame itu kita punya empat tim idealnya seperti itu yang pertama pembuat konten yang kedua pembuat konten itu bisa sekaligus merangkap sebagai fotografer atau videografer terus kita punya tim pengiklan tim publikasi ya tim advertiser itu biasanya yang nyeting-nyeting iklannya itu yang nyeting iklan ya apakah berbayar atau tidak membuat caption membuat captionnya seperti apa dan sebagainya yang selanjutnya adalah tim CS tim CS atau tim selling gitu kiranya begitu kalau contohnya nah untuk contoh ini lebih jelasnya besok di minggu depan saya akan berbagi link karena masih dalam tahap produksi jadi Nyun Ngapunten bersabar dulu ya jadi ini dari Tuku Ikiwai tim saya tim kami akan membuatkan video serial video bagaimana memulai digital marketing ini baik di sosmed marketplace atau yang lainnya kiranya begitu Pak siapa mbak tadi saya belum tak catat Pak Iyan Pak Iyan Pak Iyan Pak Iyan NTT ya betul oke oke gitu Pak Iyan terima kasih Monggo selanjutnya terima kasih terima kasih ini ada Bu Sampurna kemudian Pak Wahyono ini Mas Arius silahkan Bu Sampurna pilih dulu oke Mas Arief saya Sampurna Wati dari Banyermasin ya produknya sambal Pak produk sambal dalam kemasan botol PET yang dari beberapa penjelasan tadi sebenarnya mungkin kami ini tidak termasuk pada yang disebut dengan milenial gitu ya karena usia sudah kepal 5 jadi biasalah karena faktor U kadang-kadang belajar seperti ini bisa saja nanti gak sampai seminggu udah lupa gitu ya tapi saya terus berusaha karena memang seperti dikatakan Mas Ari tadi kalau kita tidak mau berubah maka kita akan ketinggalan kayak gitu ya ketinggal mungkin dari ini tadi juga ada beberapa pertanyaan seperti tim yang sudah Bapak yang sudah Mas jelaskan di Pak Jan tadi yang ini saya ingin-inginkan adalah saya selama ini budget itu tidak ini Mas Ari tidak khusus ya tidak khusus 1 persen 2 persen misalnya gitu tetapi kali kami mengolah setiap kali kami memberikan ke reseller itu biasanya kami lebihkan 1 botol 1 botol atau 2 botol dengan pesan begitu pada saat ini ini di apa dikasihkan dia reseller sudah membeli kemudian dimemasarkan tapi jarang dia akan buka untuk tes ya gitu tes ter jadi biasa kami lebihkan 1 atau 2 botol untuk reseller kita atau pelanggan kita itu dia mempromosikan kembali dengan memberikan rasa artinya dia mencicipi begitu jadi gaya marketing kami seperti itu Pak oke pertanyaannya Bu oke yang sekarang ini yang ingin saya tanyakan adalah kalau untuk sambal Pak untuk sambal itu strategi digital marketing seperti apa sih yang ini mohon masukannya dari dari Mas Arief untuk sambal ya Pak sambal yang pakai kemasan kira-kira strategi yang cocok itu strategi digital marketingnya yang mana yang seperti apa yang lebih efektif untuk menarik pelanggan itu saja Pak terima kasih oke terima kasih Bu oke ini pertanyaannya teknis dan tidak bisa idealnya ya idealnya tidak bisa langsung saya jawab karena idealnya ini harus riset dulu ya berhubung saya tidak mengetahui seperti apa sambal dan terus terang saya sendiri bukan penggemar sambal saya orang Jogja Ibu jadi saya lebih seneng masakan manis-manis ya saya tidak doyan sambal gitu ya jadi ini perlu saya riset sebenarnya kira-kira seperti apa strategi yang tepat untuk jualan sambal nah tapi yang jelas sambal ini pasti punya kadal warsa setahu saya seperti itu entah itu satu bulan atau berapa hari atau berapa tahun saya belum memahami gimana 8 bulan oke 8 bulan oke katakanlah 8 bulan yang yang harus kita perhatikan berarti kalau punya masa expired itu berarti pertama dikemasannya lalu strategi seperti apa yang tepat kalau berbicara mengenai digital marketing strategi yang tepat itu saya kira tidak jauh-jauh dari produk yang lainnya tapi karena ini jualannya makanan strategi yang saya akan rekomendasikan adalah dengan testimoni ya testimoni ke customer testimoni customer lain jadi dibuatkan video-video yang realistis saja gitu ya seperti apa rasanya seperti apa sensasinya begitu ya lebih baik seperti itu dengan pertama dengan testimoni orang jadi kita benar-benar hard selling dulu kira-kira orang ketika mengkonsumsi sambal sambal ibu itu seperti apa nah itu yang di upload di sosial media yang pertama itu lalu selanjutnya strateginya adalah strategi proses kalau saya senang sekali memproses emang video proses jadi proses pas pengemasan proses pas pembuatan itu di video di foto gitu ya agar orang juga tahu oh ternyata menggunakan cabai yang berkualitas loh gitu ya oh ternyata cara masaknya seperti ini tanpa pengawet tanpa apa misalnya seperti itu kiranya seperti itu singkatnya saya tidak bisa menjawab ideal karena ini perlu riset ya nah ini ini pentingnya pentingnya seorang pengusaha itu harus berbasiskan data berbasis riset jangan berbasiskan pengiraan gitu ya jadi harus berbasiskan data begitu ibu ya oke mas Arief terima kasih banyak ya jadi yang saya petik memang sih mungkin itu tadi ya teranggapan orang mengenerasa testimoni testimoni itu ya itu kalau makanan penting banget iya oke makasih oke dan saran saya jangan jangan mengeklaim jangan mengeklaim yang paling yang paling itu jangan itu orang sudah bosen pertama memang kalau di agama kita itu memang tidak boleh mengeklaim yang paling nomor satu nomor apa itu tidak boleh gitu sih oke yang lainnya mbak Sava terima kasih silahkan pak Wahyono wah lagi di TKP ini banyak bunga anggrek saya lihat iya mumpung saya di TKP ini mbak ini langsung aja mas Arief ini saya mau tanyakan saya ini kan waktu ini kan saya lagi bimbang lagi galau ini ceritanya kan untuk meningkatkan istilahnya penjualan saya saya kan dihadapkan dengan dua pilihan yang pertama yaitu kita nyewain terus yaitu artis untuk ngiklan di kebun yang pertama yang kedua kita bangun sepot-sepot selfie karena sekarang tuh ala millennial itu kan seneng banget dengan sepot-sepot selfie saya bingungnya dalam membagi anggaran saya ini yang paling penting kira-kira yang produktif itu bagi mas Arief itu yang apa karena selama ini saya membangunnya kayak ini mas ini mumpung saya di TKP tempat-tempat selfie supaya orang tuh disini tuh nyaman dengan pemandangannya disini tapi dengan tuntutannya saya juga harus mendatangkan indot untuk memviralkan kebun saya gitu karena anak-anak muda sekarang itu sukanya tempat-tempat selfie supaya membantu mendongkrak eksistensi kebun saya gitu mas oke boleh baik wah ini keren banget idenya oh keren pak belum ada ini kayaknya konsepnya jadi jualan bunga sekaligus bisa dijadikan untuk tempat rencana kita juga udah kolaborasi sih pak untuk pariwisata juga tapi honornya sendiri dari pemilik yang malah ya oke oke pak jawabannya ini boleh ya saya saya apa namanya saya bantu oke jawabannya adalah tergantung dari pasar anggrek berhubung saya itu bukan pencinta anggrek juga ya saya bukan pencinta bunga bukan pencinta bunga kecuali bunga desa gitu ya nah itu gini pak coba dianalisis dari penjualan bapak ya dari penjualan mas mas ayahnya milihnya mas aja ya karena masih muda juga dari penjualan mas wahyono ini kira-kira persentasenya seperti apa orang orang yang misalnya gini yang anak muda membeli anggrek itu seberapa yang orang tua membeli anggrek itu seberapa itu dibikin mas dibikin petanya kita kita membuat peta segmentasi namanya baik itu nanti di video tak apa namanya tak jelasin lebih detail jadi kita memilah-milah siapa orang yang mungkin akan membeli produk kita kita basisnya data ya pak ya basisnya data itu harus dengan bikin dulu nih karena tadi kan bingung apakah membuat support selfie atau endorse karena keduanya karena begini resiko terbesar ketika kita berbicara tentang resiko ketika membuat support selfie ini resikonya pasti lebih tinggi karena orang berdatangan belum tentu orang itu beli foto-foto bisa jadi menyenggol merusak dan sebagainya gitu ya dan kembali lagi kalau selfie ini yang suka adalah cowok eh yang suka adalah cewek yang suka selfie-nya adalah cewek baik anak-anak muda sampai ibu-ibu itu suka selfie gitu ya tapi yang jadi pertanyaan adalah konsepnya jadi tempat selfie itu seperti apa apakah gratis atau berbayar atau seperti apa kan gak gitu tapi untuk kita untuk memutuskan anggaran itu lebih baik memang dibikin segmentasi saya ambil contoh seperti ini misalnya kalau ternyata pembeli bapak itu lebih banyak ibu-ibu muda atau muda ketua ngapunten muda ke lebih lanjut gitu ya nah itu gak cocok endorse gak cocok endorse itu cocoknya selfie gitu ya cocoknya selfie tapi kembali lagi kalau selfie ini cakupannya hanya kembali lagi kalau selfie ini cakupannya biasanya hanya lokal atau wilayah ya kalau selfie ini kan berarti orang yang berkunjung ke situ kan cakupannya hanya lokal atau wilayah anggapannya seperti itu dulu kecuali memang besok kebun kebun mas ini sudah jadi rujukan nasional gitu ya pusatnya anggrek gitu nah itu beda lagi tapi sementara kan seperti itu kalau selfie itu berarti cakupannya hanya lokal lokal Tawang Mangu atau Jawa Tengah tapi kalau endorse itu malah cakupannya lebih luas tapi keputusan itu kembali lagi kira-kira dari hasil olah olah data penjualan tadi seperti apa gitu atau sekaligus digabungkan nah itu malah ide bagus itu sebenarnya cukup menarik loh kalau bisa jadi tempat selfie karena untuk mengait pasar lokal kita membayar baik promot ke SELFgram untuk mengait pasar lebih luas itu digabungkan saja sebenarnya kolaborasi iya oke pak terima kasih pak tapi ingat basisnya data pak oke terima kasih iya data iya siap oke pak sudah pak itu pak terima kasih pak iya sama-sama mas iya kemudian ke pak beru tadi pak beru sempat angkat tangan saya lihat silahkan bu irul tes halo halo terima kasih ini soal konten mas saya ini kan pasarnya saya identifikasi untuk kalangan muda kalangan milenial gitu kan kalangan milenial itu kan konten-kontennya konten kreatif konten-konten yang menurut saya itu alay gitu kan nah saya itu kesulitannya ada di copywriting gitu gak bisa mas untuk ngimbangi kebutuhan konsumen soal iklan gitu soal konten promosi nah sebetulnya bisa sih kasih bocoran sebelum videonya nanti tayang tips-tipsnya itu seperti apa sih minimal apa yang mesti kita perhatikan agar itu betul-betul tersampaikan walaupun tadi sudah menyenangkan sampaikan juga ya tapi saya kepingin sekali lagi pandangan ada tip-tipnya yang penting seperti apa terima kasih mas oke ini dari siapa tadi mbak aku belum dari kuirul mas Arif yang kue ya iya betul pawon kue itu yang satu desa bikin kue oh ya satu desa bikin kue oke copywriting ini memang untuk jualan jualan seperti ini ya sebentar bu saya tanya dulu nih konsepnya konsepnya itu seperti apa apakah penjualannya itu CUD bisa dikirimkan ke luar kota atau seperti apa bu iya penjualan bisa dikirim ke luar kota penjualan bisa dikirim ke luar kota terus kemudian kadang-kadang itu pernah ini kan produk saya dulu ada di pesawat sitiling kan kemudian saya pernah ngiklan kalau yang beli di pesawat sitiling kemudian mereka memposting dan ngetag nama pawon kue gitu kan itu kita bisa kirimkan satu produk free beserta ongkirnya nah kayak gitu bahkan itu kita pernah lakukan juga oke 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 strategi copywriting memang memang ini yang paling rumit sebenarnya apalagi kita apa ya kalau mau mengimbangi kaum anak-anak milenial ini cukup repot juga seperti yang jengan sebutkan tadi mungkin bagi generasi boomer itu bahasa-bahasa seperti itu alay gitu ya tapi ternyata betul ya kan itu tergantung dari siapa yang melihat sebenarnya kalau dari-dari kita ya memang seperti itu trennya gitu ya salah solusinya adalah ya kalau mau bermain disitu apalagi kan tadi sudah disebutkan pasarnya milenial gitu ya ya berarti jengan harus punya tim atau membayar orang atau bahkan teman atau ibu sendiri eh anak ibu sendiri untuk yang membuat caption atau membuat copywritingnya karena gak akan ketemu kalau kita memang gak belajar disitu gak mengenal dunia milenial kok terus dipaksa untuk membuat copywriting anak-anak milenial gak akan ketemu solusinya adalah serahkan pada anak milenial nah itu kalau anak milenial itu gak perlu diajari serius anak milenial itu gak perlu diajari mereka sudah bisa belajar sendiri di youtube di tiktok itu luar biasa banyaknya solusinya cuma itu bu tapi nanti saya akan berbagi video tentang copywriting nanti barangkali bisa dibuat bocorannya gini kita itu hanya mengubah hanya mengubah mengubah kata-kata tapi tujuannya adalah sama saya ambil contoh misalnya katakanlah bang bang BRI gitu ya nah ini menarik katakanlah bang BRI itu 1% katakanlah itu ya bunganya itu 1% nah kan sudah jelas bunganya 1% itu program kur dari BRI nah bisa bisa copywriting itu bisa seperti ini cukup 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 bayar cukup bayar bunga 10 ribu untuk dapat 1 juta misalnya seperti itu jadi kita mencoba memvisualisasikan ke orang tekniknya seperti itu salah satunya itu ya 1%nya dari 1 juta berapa Mbak Sawa 10 ribu ya 10 ribu ya betul 10 ribu jadi kita membantu memvisualisasikan angka jadi katakanlah iklan di pasar misalnya di pasar-pasar itu cukup cukup bayar cukup bayar bunga 10 ribu untuk bisa dapat 1 juta nah misalnya seperti itu padahal itu ya juga sama-sama 1% gitu ya tapi 1%nya kita ganti gitu ya atau hanya bayar bunga 100 ribu loh bisa kita sudah bisa dapat uang berapa tuh 10 juta misalnya seperti itu kalau misalnya bayiwan get one bayiwan get one itu yang contoh lain yang seperti apa mas kalau menurut milian oke bayiwan get one bayiwan get one itu kalau kenara si copywritingnya seperti apa itu kan biasa ya bayiwan get one itu biasa bayiwan get one dan itu gak cocok diterapkan di UMKM serius bayiwan get one itu gak cocok itu rugi Tapi gak apa-apa kalau memang ada fitur itu Ada promosi itu juga gak apa-apa Kalau buy one gate one Gak ada Copywriting yang lebih tepat Cuma bisa di otak-atik Misalnya beli satu Dapat dua atau beli dua Dapat satu gitu ya, kalau saya lebih cocok Sebenarnya strateginya beli dua dapat satu Daripada buy one gate one Rugi Beli dua bayar satu ya Beli dua bayar satu Atau beli dua gratis satu Atau ajak temenmu Nah gini, ajak temenmu Ajak temenmu Saya berikan satu gratis Tapi itu kata-kata kasarnya seperti itu Yuk kunjungi rame-rame Di tempat kami Bawa dua temenmu Saya Kami kasih gratis satu Misalnya kayak gitu, cara copywritingnya cuma gitu-gitu aja Kuncian copywriting ini adalah pancingan Agar orang itu berpikir Nanti sampai pada tahapan seperti ini Bapak Ibu Kalau copywriting Memahami psikologis orang Jadi kan Pembeli itu kan ada yang suka menimbang-nimbang Kau mendang-mending ya Wah mending beli ini, mending beli itu gitu Atau Sebenarnya dia punya uang Tapi Mengalami kesulitan dalam pembelian Karena Mereka biasanya Itu mempertimbangkan benefit Kira-kira kalau aku beli ini Gimana ya nanti ke depannya Nah itu nanti ada strategi-strategi khusus Itu di video gitu ya Lebih jelasnya Tidak akan Cukup ini Kalau saya jelasin disini Kiranya begitu Ibu Ya Terima kasih Pak Ini masih satu lagi atau Gimana Mbak Sava? Masih satu lagi ini Tadi Pak Beru sudah angkat tangan Mas Silahkan Pak Beru Dianmir dulu Pak Bisa di-anmir dulu Halo Baik Sudah bisa dengar? Sudah Sudah Mas Arief Selamat siang Dan teman-teman Selamat siang Pak Saya langsung bertanya Pak ya Digital marketing apa yang bisa Membuat Langsung booming itu Pak Pasaran domestik dan internasional Karena produk kami ini Produk tradisional Tenung ikat pewarna alam Memang selama ini Di pandemi juga tidak terasa Bahwa kita sepi Karena Teman-teman ini merasa nanti Kalau tidak dibeli Berarti Karifan lokal ini akan hilang ya Jadi terima kasih banyak tuh Teman-teman seluruh Indonesia Mereka saling bahu-membahu Dan membeli produk kami Juga Mas Erwin Juan Merdi Syombing Ivan Gunawan Didit Maulana Mereka Desainer Mengambil produk kita ini Pak Arief Lalu Kami juga harus Harus memahami betul Karena Zaman ini kan Sudah mulai dengan Digital online ini Lalu Menurut Kami pelajari Terlalu banyak Ini Bapak Ada ini Ada itu Setelah macam Aduh pilih yang mana Memang kemarin padi itu Kita udah Jalanin bagus Pak ya Tapi Bapak ini kan Luar biasa ya Orang profesional Kami mau tahu Yang Yang mana satu Pak Yang Yang hemat gitu loh Bisa luar dan dalam negeri Kita Masukkan produk kita itu Bisa Sangat dikenal Karena dulu juga ini Kampung ini Menjadi Destinasi wisata Banyak orang luar Berbono-bono Sini untuk Cari ikat ini Pak Jadi setelah pandemi Ya mereka Ya Tidak ada yang Nongol lagi Jadi kita Pingin menyapa mereka Terima kasih ya Mas Arief Itu saja Keperluan Dan pertanyaan kami Selamat siang Tidak dengar Oke selamat siang Sebentar ya Mbak Savan Oh iya Mas Arief Pak Beru Menunggu Sebentar ya Pak Beru Tidak apa-apa ya Karena kalau azan Nanti suaranya Balapan gitu Tidak apa-apa Iya Terima kasih Iya 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 Pasti ada Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Terima kasih. 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 terima kasih.